Keyboard Immortal Key Season 4, Wanita di Gazeba Zuan telah mempertimbangkan untuk berbalik dan meninggalkan Akademi, tapi Cheng Shuping sedang mengamatinya sekarang, dan bibirnya terlalu longgar untuk dipercaya. Jika dia melarikan diri tepat di depan mata Cheng Shuping, dijamin semua orang di Klan Chu akan mendengar masalah itu dalam waktu satu hari. Saat ini, dia tidak punya tempat untuk pergi selain Klan Chu, jadi dia hanya bisa menelan harga dirinya. Ah, kehidupan seorang Germo juga tidak mudah. Saya kira saya pertama-tama akan memasuki Akademi dan menunggu sampai tidak ada orang yang menyelinap pergi. Zuan mengambil tas sekolah yang telah disiapkan Cheng Shuping untuknya. Tidak kusangka seseorang setua aku akan tetap membawa tas sekolah ke sekolah. Ini sangat canggung. Dengan ekspresi mengerikan di wajahnya, Zuan melewati pintu masuk dan mendapati dirinya berdiri di depan jalan yang tenang dengan pepohonan rimbun yang tumbuh di sisinya, memberikan perlindungan alami bagi para pejalan kaki. Zuan melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa ada beberapa wanita cantik dengan kuncir kuda muda yang berjalan di sekitar area tersebut. Krok pendek mereka berkibar seiring dengan angin sepoy-sepoy, memungkinkan seseorang untuk melihat sekilas paha mereka yang indah. Wow, para siswa di dunia ini berpakaian jauh lebih terbuka dari yang saya kira. Mungkin pergi ke sekolah tidak seburuk itu. Melihat lebih jauh ke depan, Zuan menyadari bahwa ada lagi gerbang besar di depan, dan ada penjaga yang ditempatkan di sana untuk memverifikasi identitas para siswa. Sepertinya ini adalah gerbang sekolah resmi Akademi. Zuan dengan cepat mengamati sekelilingnya sebelum melesat ke jalan setapak di sampingnya, meninggalkan daerah itu. Anda ingin saya pergi ke sekolah? Mustahil, tidak mungkin aku pergi ke sekolah lagi. Zuan dengan sigap melewati jalan setapak yang dinaungi pepohonan di sekitarnya. Namun, Akademi telah melakukan penghutanan dengan sangat baik di sekitar Akademi sehingga ada pohon dan bunga yang tinggi dimanapun dia pergi. Setelah mengambil beberapa tikungan, dia menyadari bahwa dia tersesat. Pada saat dia akhirnya meninggalkan batasan Akademi Brightmoon, dia hampir tidak bisa membedakan di mana dia lagi. Di mana ini? Sudah hampir dua hari sejak Zuan tiba di dunia ini, dan dia juga tidak punya waktu untuk membiasakan diri dengan kota Brightmoon yang besar. Dia tidak bisa mengenali sekelilingnya, jadi sulit baginya untuk mencari tahu di mana dia berada. Mengingat betapa terkenalnya klan Yu, ku rasa aku harus bisa menemukan kediamannya dengan mengajak pejalan kaki dan bertanya padanya, gumam Zuan pada dirinya sendiri. Semua yang ada di pikirannya saat ini adalah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Ji Deng Tu sehingga dia bisa mendapatkan kembali kejantanannya. Adapun untuk berkultivasi dan apapun, apa gunanya dia bahkan tidak bisa mendapatkan kejantanannya. Zuan berjalan-jalan di sekitar daerah itu, tetapi yang mengejutkan, dia tidak dapat menemukan satu orang pun di sekitarnya sama sekali. Hong Panjang Kilatan petir melintas di langit, dan gemuruh-gemuruh samar-samar bisa terdengar dari jauh. Setelah itu, gerimis ringan mulai turun. Gerimis tidak terlalu menjadi perhatian Zuan, tapi kilat membuatnya merasa terkesima di dalam. Orang harus tahu bahwa dia dibawa ke dunia ini oleh sambaran petir, dan dia tidak begitu naif untuk percaya bahwa dia bisa kembali ke dunianya dengan disambar untuk kedua kalinya. Apa yang lebih mungkin baginya untuk mati dan kehilangan nyawanya? Hong Panjang Gemuruh guntur yang memekatkan telinga semakin kencang. Zuan dengan cepat mengamati sekelilingnya dan melihat gazeba tidak terlalu jauh, jadi dia dengan cepat berlari untuk berlindung. Begitu dia berada di gazeba, dia terkejut menemukan bahwa sudah ada orang lain di sini. Seorang wanita berpakaian sederhana sedang duduk di kursi di gazeba, punggungnya bersandar malas di salah satu pilar gazeba. Dengan satu tangan menopang dagunya, dia menatap melalui hujan untuk melihat kekejauhan. Dia mengaitkan jari telunjuknya di sekitar labu anggur hijau di sampingnya dan memutarnya dengan ringan. Itu adalah gerakan yang ringan sehingga terasa seperti labu akan jatuh dari tangannya dengan sedikit dorongan angin, tetapi itu tidak pernah terjadi. Perhatian Zuan segera tertuju pada detail lainnya. Sepatu wanita itu diletakkan dengan rapi di tanah, dan kakinya yang berbentuk indah melingkar di kursi secara alami, sedikit terlihat di bawah kerudung gaunnya. Itu tampak lebih hangat dari giok dan lebih halus dari sutra. Zuan mengaku terobsesi dengan wajah, dada, pinggul, dan kaki. Selain itu, bagian lain bisa terlihat seperti apa saja untuk semua yang dia pedulikan. Namun, dia mulai mengerti mengapa beberapa orang memiliki fetis kaki. Apakah kamu sudah cukup melihat? Wanita itu tidak mau berbalik, tapi dia tahu persis apa yang terjadi di belakangnya. Aku belum cukup melihat, jawab Zuan secara refleks, hanya untuk segera menyesalinya. Dia benar-benar harus menghentikan kebiasaannya membuka mulut. Dia terus lupa bahwa dia tidak lagi di internet, di mana dia dilindungi oleh selubung anonimitas. Orang benar-benar bisa memukulinya di sini. Sementara kultivasinya telah tumbuh secara signifikan kemarin, sehingga dia memiliki kekuatan menyaingi 20 pria, dia memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan bahwa wanita yang duduk di depannya bukanlah seseorang yang dapat dia tangani. Jelas, wanita itu juga tidak mengharapkan pria itu menanggapi dengan begitu keras. Dia berbalik untuk melihat pria tak tahu malu yang menerobos masuk ke gazeba dan menilai dia. Sesaat kemudian, dia mengalihkan perhatiannya kembali ke hujan saat dia berkomentar, lanjutkan menonton kalau begitu. Petik 2 Kali ini, giliran Zuan yang terkejut. Dia telah melihat segala macam individu aneh di internet, tetapi dia tidak berpikir bahwa wanita ini akan menjawab dengan cara seperti itu. Selain itu, ketika dia menoleh sebelumnya, dia menyadari bahwa dia adalah kecantikan yang mempesona. Hanya saja, matanya yang jernih namun jauh menunjukkan nada melankolis. Begitu saja, dia duduk di kursi, bersandar di pilar, dan menyaksikan hujan di depannya. Angin sepoi-sepoi yang sesekali akan membawa tetesan hujan ke dalam gazeba dan membasahinya, tetapi dia tetap tidak terpengaruh. Bahkan di tengah hujan deras, napasnya yang tenang entah bagaimana bisa terdengar. Zuan awalnya masih menilai profilnya yang menawan dengan minat, tetapi suasana melankolisnya tampaknya menular. Perlahan, dia menemukan jantungnya semakin berat seiring dengan atmosfer. Jadi, dia mengalihkan pandangannya dan membenamkan dirinya dalam pemandangan hujan juga. Saat itulah dia mendengar nada asing yang menarik napasnya. Sesaat, dia melihat air terjun mengalir terbalik, kembali ke atas, benih bunga dan delayan melayang jauh, memenuhi langit dengan banyak payung kecil, matahari terbit dari barat namun terbenam di timur, sepuluh tahun yang dia habiskan untuk bekerja sampai ke tulang di dapur selama tahun-tahun sekolahnya. Kamu menangis. Suara elegan terdengar di telinganya. Saat itulah Zuan menyadari bahwa dia sedang menangis. Wanita yang duduk di seberangnya menatapnya dengan rasa ingin tahu. Aku merindukan rumahku, Zuan menyeka air mata dari wajahnya saat menjawab. Dia telah diliputi oleh kegembiraan dan kengerian karena telah pindah ke dunia asing yang dia tidak punya waktu untuk memikirkan rumahnya. Kila sebalik sesaat membuatnya mengingat orang tua yang dia miliki di dunia lain, dan dia tidak tahan membayangkan betapa sedihnya mereka ketika mendengar kematiannya. Ekspresi wanita itu berkedip sesaat. Dia tampak terkejut mendengar bahwa dia bisa memahami musiknya. Saat itulah Zuan memperhatikan instrumen seperti kerang di tangannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kamu mengacaukannya tadi. Mem, jawab wanita itu dengan anggukan. Bisakah kamu meminjamkannya padaku sebentar? Zuan bertanya. Kamu tahu cara memainkan musik? Wanita itu bertanya dengan heran. Zuan tersenyum mencela diri sendiri. Saya adalah seorang jack of all threat dalam hal keterampilan yang tidak berguna yang tidak dapat digunakan untuk mencari nafkah. Petik 2 Wanita itu tertawa setelah mendengar kata-kata sebelum melemparkan instrumen di tangannya lebih. Zuan menerima instrumen tersebut sebelum melanjutkan untuk memeriksanya. Meskipun instrumen mirip kerang ini memiliki penampilan yang unik, prinsip dibalik fungsinya tidak terlalu sulit untuk dipahami. Dia baru saja akan membawanya ke mulutnya untuk menguji nada ketika dia melihat jejak lipstick tipis di atasnya. Itu membuatnya sedikit ragu, jadi dia menoleh ke wanita itu dan bertanya, bolehkah saya? Wanita itu tersenyum dan menganggupkan kepalanya. Zuan akhirnya membawa instrumen itu ke bibirnya untuk mengujinya. Dalam beberapa saat, dia sudah secara kasar menemukan not-not yang bisa dimainkannya. Itu sangat mirip dengan Ocarina di kehidupan sebelumnya. Nostalgia rumahnya telah dipanggil oleh Melody sebelumnya, jadi dia tanpa sadar memainkan Scenery of Hometown. Dia telah bekerja keras mempelajarinya selama tahun-tahun universitasnya untuk tujuan menjemput gadis-gadis, hanya untuk disesalkan menyadari bahwa tidak peduli seberapa baik dia bisa bermain Ocarina, itu tetap bukan tandingan Ferrari. Saat ingatan tentang kehidupan sebelumnya melintas di matanya, dia tidak bisa membantu tetapi merasa itu semua adalah mimpi. Apakah Zhou Zhuang yang bermimpi menjadi kupu-kupu, atau kupu-kupu yang bermimpi menjadi Zhou Zhuang? Ketika melodi itu berakhir, duo di gazeba itu telah tenggelam dalam ingatan yang mendalam, hanya menyisakan suara hujan di antara mereka. Sampai wanita yang duduk di seberangnya menyekah sudut matanya, Zhuang berkata, kamu juga menangis. Petik 2. Wanita itu mendesah pelan dan berkata, saya melihat ladang yang luas, matahari terbenam, dan perpisahan dalam melodi Anda. Apa nama lagunya? Petik 2. Pemandangan kampung halaman? Jawab Zhuang. Milikmu. Laut yang sunyi. Wanita itu mengambil labu dan menyesap anggur. Kamu mau? Zhuang sedikit ragu-ragu. Saya tidak punya cangkir. Untuk beberapa alasan, dia menemukan bahwa dia tidak dapat menanggung pikiran mesum apapun terhadap wanita yang duduk di hadapannya. Dia tidak merasa seperti dia biasanya. Wanita itu melempar labu itu. Bukannya aku keberatan. Apa yang membuatmu begitu terkekang? Petik 2. Melihat betapa riangnya wanita itu, Zhuang merasa dia terlalu kaku di sini. Jadi, dia memiringkan kepalanya dan minum seteguk besar. Namun, begitu anggur mengalir ke mulutnya, dia merasakan gelombang panas dengan cepat menyelimuti tubuhnya, membakarnya. Dia tersedak oleh sensasi itu dan mulai terbatuk-batuk dengan keras, sehingga wajahnya menjadi sedikit merah. Anggur apa ini? Itu sangat kuat. Itu bahkan lebih kuat daripada vodka yang pernah dia minum di kehidupan sebelumnya. Namanya Burning Sky. Memang akan sulit bagi kebanyakan orang untuk menanggung kandungan alkoholnya yang tinggi. Karena konstitusi khusus saya, saya sering minum anggur ini untuk menghangatkan tubuh saya, jawab wanita itu. Dia mengambil kembali labunya dan menyesap sedikit anggur. Sedikit rona merah terbentuk di pipinya yang bersalju. Dia sepertinya sangat menikmati alkohol. Nama saya Zuan. Bolehkah aku tahu namamu? Zuan bertanya. Wanita itu menggeleng ringan dan tersenyum. Hidup adalah serangkaian takdir sementara. Jika kita akan berpisah pada akhirnya, kita mungkin juga tidak saling mengenal. Petik 2. Zuan menahan. Tapi aku sudah memberitahumu namaku. Petik 2. Wanita itu menjawab, kamu adalah orang yang mengatakan kepada saya pada kemauan anda sendiri. Saya tidak memintanya. Petik 2. Aku merasa seperti baru saja dimanfaatkan. Zuan mengerutu tidak senang. Wanita itu tertawa terbahak-bahak. Anda meminum anggur saya. Tidak peduli bagaimana saya melihatnya. Sepertinya anda tidak berada di sisi yang tidak menguntungkan. Petik 2. Saya rasa begitu juga. Zuan memperhatikan bahwa hujan perlahan akan berhenti. Jadi dia bangkit berdiri. Jika takdir menyatukan kita sekali lagi, maukah kau memberitahuku namamu? Aku ragu kita bisa bertemu lagi. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Dia melirik tas sekolah yang dibawanya, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Kamu adalah murid Bright Moon Academy. Jantung Zuan berdegup kencang. Sama seperti bagaimana seorang siswa yang membolos tidak akan pernah mengakui pembolosannya sendiri. Dia menatap wanita itu dengan hati-hati dan menjawab, jika anda tidak akan menjawab pertanyaan saya, mengapa saya harus menjawab pertanyaan anda? Wanita itu menunjuk ke tas yang dibawanya dan berkata, Aku tahu bahkan jika kamu tidak mengatakan apa-apa. Anda membawa ransel yang hanya dimiliki oleh siswa Akademi Bright Moon. Ini harus menjadi waktu pelajaran sekarang. Apa yang kamu lakukan di sini? Dari taman kanak-kanak sampai universitas, saya sudah belajar lebih dari 20 tahun. Saya tidak ingin pergi ke sekolah lagi, jawab Zuan frustasi. Taman kanak-kanak, universitas. Kebingungan melintas di mata wanita itu. Namun, dia memilih untuk tidak menanyakannya. Saya juga menyimpan banyak hal untuk diri saya sendiri, jadi hak apa yang saya miliki untuk mempertanyakannya. Terima kasih untuk anggurmu, aku akan berangkat dulu. Zuan masih berpikir untuk mencari Yu Yan Luo. Secara alami, ini harus didahulukan dari segalanya karena ini menyangkut kebahagiaan seumur hidupnya. Baik, sepertinya kita akan bertemu lagi dalam waktu dekat. Senyum main-main terbentuk di bibir wanita itu. Zuan menatapnya tanpa ekspresi. Seperti aku mempercayaimu, apakah itu sifat intrinsik wanita cantik menggunakan kata-kata misterius untuk memikat minat pria. Tapi sesaat setelah Zuan keluar dari gazeba, dia tiba-tiba melihat seorang pria berpakaian hitam berjalan di sepanjang trotoar. Yang terakhir menembakkan pandangan biasa padanya sebelum melewatinya, tapi hampir beberapa langkah kemudian, dia dengan cepat mundur dan berteriak, Zuan. Kamu siapa? Zuan memandang pria berpakaian hitam itu dengan cemberut. Yang terakhir memiliki bekas luka panjang yang membentang dari hidungnya sampai ke pipi kanannya. Ada juga lencana bunga plum di dekat garis lehernya, yang membuat jantungnya berdetak kencang. Dia ingat plum blossom 12 memiliki tato serupa juga. Bab 32, Cara termudah untuk menghasilkan uang. Pria itu mencibir dengan dingin. Kamu benar-benar pelupa. Saya plum blossom 13, ingat. Aku bahkan pernah pergi berjudi denganmu sekali. Apakah begitu cepat melupakanku? Petik 2. 13 Bunga Plum Zuan ingat plum blossom 12 menyebutkan dia, mengatakan bahwa dia adalah yang terkuat di antara 13 Dewa Mei Chaofeng, setelah mencapai peringkat ketiga dalam budidayanya. Zuan merasa sedikit jengkel. Mengapa semua musuh yang saya temui harus lebih kuat dari saya? Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak mengagumi bagaimana pemilik sebelumnya dari tubuhnya begitu berbakat dalam menyelam lebih dulu ke dalam bahaya. Tidak kusangka dia benar-benar berjudi bersama orang-orang seperti ini. Di mana 12? Plum Blossom 13 bertanya. 12 apa? Kenapa kamu bertanya padaku? Zuan berpura-pura tidak tahu. Pada saat yang sama, dia terkejut betapa cepatnya Plum Blossom 13 datang kepadanya. Berhentilah berpura-pura tidak tahu. Seseorang melihatmu meninggalkan kota bersamanya, dan dia tidak bisa ditemukan sejak saat itu. Plum Blossom 13 berkata dengan suara dingin. Ah, aku ingat sekarang. Anda mengacu pada Plum Blossom 12. Zuan bertepuk tangan saat menyadari. Tak lama setelah kami berdua meninggalkan kota, kami bertemu dengan seseorang yang bernama Tan. Dia segera mulai mengejar priatan itu, jadi kami akhirnya berpisah satu sama lain. Saya tidak tahu apa yang terjadi padanya setelah itu. Petik 2. Seseorang yang menggunakan nama keluarga Tan. Mungkinkah pengkhianat itu? Tan Wei. Plum Blossom 13 bertanya. Zuan berkata, Sepertinya kamu tahu apa yang terjadi. Baiklah, karena kesalahpahaman ini diklarifikasi, saya akan pergi sekarang. Jika pihak lain adalah seorang pembunuh wanita cantik, dia bisa mempertimbangkan untuk mengobrol lebih lama. Namun, dia tidak tertarik untuk menemani seorang pria bertampang galak dengan bekas luka di wajahnya. Tunggu sebentar. Plum Blossom 13 mengulurkan tangan untuk meraih bahu Zuan. Kekuatan di bahunya membuat Zuan menyadari bahwa kekuatan Plum Blossom 13 jauh melebihi kekuatannya. Jadi, dia menekan keinginannya untuk menyerangnya. Apalagi yang kamu butuhkan dariku. Plum Blossom 13 mengeluarkan kertas dari jubahnya. Ini tentang waktu. Bukankah seharusnya kau mengembalikan hutang yang harus kau bayar padaku? Petik 2. Hah? Hutang apa? Zuan tercengang. Anda tidak berpikir untuk melalaikan hutang Anda? Bukan. Itu tertulis dengan jelas di atas kertas, dan saya memiliki sidik jari Anda di sini juga. Plum Blossom 13 mencibir dengan dingin. Zuan dengan cepat mencondongkan tubuh ke depan untuk melihat lebih dekat. Dinyatakan di atasnya bahwa dia berhutang Plum Blossom 13 seribu tael perak, dan ada sidik jari merah di bagian bawah kertas juga. Melihat ini, ingatan mulai muncul di benaknya. Tampaknya dia telah mengunjungi sarang perjudian bersama dengan Plum Blossom 13, tetapi dia akhirnya kehilangan semua uangnya. Putus asa untuk mengganti kerugiannya, dia beralih ke Plum Blossom 13 untuk meminjam uangnya, hanya untuk akhirnya kehilangan seribu tael perak lagi. Kotoran, orang ini benar-benar sampah yang tidak berguna. Tidak heran mengapa semua orang sangat meremehkannya, bahkan seorang pelayan berani memuliahi dia di depan wajahnya. Zuan mulai meremehkan pemilik sebelumnya dari tubuhnya. Keberadaannya sungguh menyianyiakan ruang di dunia ini. Orang harus tahu bahwa seribu tael perak sama dengan 1.800.000 RMB. Anda mengatakan bahwa Anda akan mengembalikan uang saya setelah Anda masuk ke dalam cuistet. Mana uang saya? Plum Blossom 13 mengulurkan tangannya saat dia meminta pembayaran kembali utangnya. Jika Anda tidak punya uang, saya akan mengikuti ketentuan kontrak dan memutuskan tangan Anda. Petik 2 Aku tuan muda dari Kelancu. Anda berani menyentuh saya. Zuan mengerahkan keberaniannya dan berdiri. Meskipun dia telah mendapatkan sedikit uang dari Jisyausi dan Plum Blossom 12, dia bahkan tidak memiliki seribu tael perak di bawah namanya. Selain itu, bahkan jika dia punya uang, dia tidak mau menyianyaiakannya untuk membayar hutang dari sampah tak berguna yang terkutuk itu. Mengapa dia harus menggunakan uang hasil jeripayahnya untuk membayar hutang orang lain? Belum lagi, dia memiliki Kelancu di belakang punggungnya sekarang. Jika Anda benar-benar berhutang uang kepadanya, saya menyarankan Anda untuk dengan jujur mengembalikan uangnya kepadanya. Sumpah dan kontrak memiliki kekuatan besar di dunia ini, dan siapapun yang berani melanggarnya akan menderita pembalasan surgawi. Bahkan Bright Moon Duque tidak akan bisa melindungimu jika kamu melanggar janjimu, sebuah suara dingin terdengar dari gazeba. Oh, sebenarnya ada wanita cantik yang bersembunyi di sini. Keheranan melintas di mata Plum Blosom Tertin saat melihat wanita di gazeba. Apakah Anda berpikir untuk menggoda saya? Wanita itu sedikit memiringkan kepalanya saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Plum Blosom Tertin tertawa terbahak-bahak dan berkata, Jadi bagaimana jika aku? Namun, ketika tatapannya akhirnya tertuju pada labu anggur hijau dia berputar-putar dengan jarinya, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan tertawa canggung. Nona, Anda salah paham. Sekte bunga plum kami adalah sekte yang jujur, jadi tidak mungkin saya melakukan hal seperti itu. Petik 2 Zuan rasa ingin tahu tentang identitas wanita itu lebih diperdalam. Jika bahkan Plum Blosom Tertin yang sombong tidak berani memprovokasi dia, dia pasti sosok yang cukup tangguh. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk merampas nota utang untuk memeriksanya dengan cermat. Plum Blosom Tertin mencemoh dengan dingin. Apakah Anda berpikir untuk merobek nota utang? Tidak berguna. Saya memiliki salinan cadangan. Itu tidak akan mengubah apapun. Petik 2 Zuan tidak mempedulikannya. Dia dengan cepat membaca persyaratannya, dan segera, matanya berbinar. Sesuai kontrak, jangka waktu pinjaman sampai tiga hari kemudian. Masih ada waktu, jadi apa yang membuatmu terburu-buru? Saya akan membayar kembali uang Anda dalam waktu tiga hari, jadi Anda tidak perlu khawatir. Petik 2 Plum Blosom Tertin mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata itu. Dia tidak ingin membiarkan Zuan lolos begitu saja, tetapi wanita digazeba. Pada akhirnya, dia akhirnya memilih untuk ikut serta. Baik. Jika Anda tidak dapat mengembalikan uang saya tiga hari kemudian, Anda dapat yakin bahwa bahkan Kaisar Langit tidak akan dapat menyelamatkan Anda. Petik 2 Dia merebut kembali surat utangnya dari tangan Zuan sebelum pergi. Dia akan menuju ke markas sekte mereka dan memberitahu pemimpin sekte tentang apa yang dia lihat hari ini sehingga yang terakhir dapat mengambil tindakan pencegahan yang sesuai. Sementara itu, Zuan melirik wanita digazeba dan bertanya, sepertinya dia cukup takut padamu. Wanita digazeba itu tersenyum padanya. Dia tidak takut padaku, dia hanya tidak ingin membawa masalah ke sektanya. Saya harus mengatakan, saya cukup penasaran bagaimana Anda akan mengumpulkan seribu tael perak dalam tiga hari. Petik 2 Zusebuah kembali-kembali ke gazeba dan berkata dengan senyum nakal, jika Anda bersedia untuk meminjamkan kepada saya, saya bisa mengejarnya dan mengembalikannya uangnya segera. Petik 2 Wanita itu tertegun sejenak sebelum berkomentar dalam, Anda benar-benar tebal berkulit. Petik 2 Zuan mendesah. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Pria jujur dirugikan tidak peduli di dunia mana Anda berada. Memiliki kulit tebal sangat membantu. Petik 2 Wanita itu menggelengkan kepala sebelum meneguk anggur. Saya tidak mengenal Anda dengan baik, jadi mengapa saya harus meminjamkan uang saya kepada Anda? Lagi pula, aku juga tidak punya uang sebanyak itu. Petik 2 Zuan telah meramalkan bahwa dia akan menanggapi dengan cara ini, dan dia tertawa kecil dan berkata, karena kita pernah berbagi labu anggur dengan satu sama lain, mengapa Anda tidak memberitahu saya sektor apa yang paling menguntungkan di kota? Saya akan mencoba keberuntungan saya. Petik 2 Wanita itu meletakkan labu anggurnya untuk menilai dia sekali lagi. Kamu orang yang cukup menarik. Dua sektor paling menguntungkan di kota Bright Moon adalah garam dan logam. Kebanyakan orang di dunia ini adalah manusia biasa, mereka perlu makan dan bertani. Kehidupan di dunia ini berputar di sekitar keduanya. Selain itu, ada juga Batuki Klan Yu. Itu bisnis yang sangat menguntungkan. Batuki sangat langka dan berharga, dan permintaannya jauh melebihi persediaannya. Tentu saja, sebagian besar yang saya nyatakan adalah aspek komersial kota. Jika Anda cukup kuat sebagai seorang kultifator, ada lebih banyak cara bagi Anda untuk mendapatkan uang. Petik 2 Zu sebuah memutar matanya pada beberapa kata-kata terakhir dan berkata, Jika saya cukup kuat, saya tidak akan diancam oleh orang-orang dari Plum Blossomsek. Petik 2 Kalau begitu itu tidak bisa dihindari. Wanita itu terkekeh dengan santai. Zuan melanjutkan bertanya, Sebenarnya, ada cara yang jauh lebih mudah dan nyaman untuk menghasilkan banyak uang sekaligus. Petik 2 Oh, apa itu? Ketertarikan wanita itu terusik. Saya pernah mendengar teori dari seorang pria tampan. Dia berkata bahwa ada banyak wanita di dunia ini, tetapi energi kita terbatas. Jika kita menggunakan energi kita yang terbatas untuk menggoda setiap wanita yang kita temui, kita hanya membuang-buang energi untuk apa-apa. Jadi, dia memutuskan untuk mencurahkan energinya untuk menggoda wanita kaya saja. Sekarang aku memikirkannya, aku merasa apa yang dia katakan sangat masuk akal. Saya harus belajar dari teladannya, Zuan menjawab dengan serius. Sungguh cara yang menyegarkan untuk menggambarkan seekormu. Kamu benar-benar satu-satunya di dunia, wanita itu menjawab tanpa berkata-kata. Nona, apakah Anda tidak akan mempertimbangkan saya? Pria yang ramah, perhatian, dan gagah seperti saya akan cocok untuk Anda. Zuan memasarkan dirinya sendiri. Bukankah kamu sudah menjadi tuan muda dari Kelancu? Namun, kamu masih ingin menggodaku. Wanita itu meludah ke lantai. Petik dua titik. Petik dua. Zuan tertegun. Anda kenal saya. Tidak pada awalnya. Tidak sulit bagiku untuk menebak setelah mendengar percakapan antara kamu dan plum blossom tertin. Wanita itu menunjuk sambil tersenyum. Berita itu sudah tersebar ke seluruh kota. Putri kota Brightmoon, nona pertama dari Kelancu, baru saja menikah, dan pasangannya bukanlah tuan muda yang terhormat, melainkan sampah yang tidak berguna. Sejujurnya, aku cukup penasaran mengapa seseorang yang luar biasa seperti cucu yang memilih orang sepertimu sebagai suaminya. Namun, sekarang setelah saya bertemu langsung dengan Anda, saya rasa saya bisa memahaminya sekarang. Petik dua. Zuan membusungkan dadanya dan bertanya, karena aku tampan. Tidak, itu karena kamu tidak tahu malu. Wanita itu meregangkan punggungnya, memperlihatkan lekuk tubuh yang indah. Aku sudah keluar sebentar, jadi aku harus kembali sekarang. Jika takdir mengizinkan, kita akan bertemu lagi. Petik dua. Setelah mengatakan peace, wanita itu mulai menuju hutan bambu di belakang gazeba. Entah bagaimana, siluet kepergiannya tampak sedikit sedih bagi Zuan. Terlepas dari senyum dan tawa sesekali, dia mengeluarkan aura sedih yang tidak akan hilang begitu saja. Aku ingin tahu apa yang menurunkan moodnya. Zuan berpikir sejenak sebelum tiba-tiba membeku. Hem, mengapa saya tiba-tiba bertindak dalam? Zuan dengan cepat mengekang pikirannya dan pergi mencari Yu Yan Luo. Sementara itu, Plum Blossom 13 berlari ke markas besar Plum Blossom Sek, yang terletak di selatan kota. Dia langsung menuju ruang belajar pemimpin sekte. Bam! Kabar buruk, Master Sekte, begitu dia menerobos masuk, dia mendengar jeritan ngeri. Seorang wanita telanjang dengan cepat melesat ke samping saat dia bergegas mencari sesuatu untuk menutupi tubuhnya. Jika Anda tidak dapat memberi saya penjelasan yang tepat untuk ini, Anda lebih baik bersiap untuk pergi ke Enforcement Hall untuk menerima 20 cambukan. Seorang pria bermata satu yang duduk di depan ruang belajar menjambak rambut wanita yang panik dan menekannya ke bawah meja. Wuuuh! Yang tersisa hanyalah gumaman yang tidak bisa dibedakan dari wanita itu. Plum Blossom 13 meneguk air liurnya. Istri Tan Wei memang berkulit putih. Namun, dia dengan cepat tersadar dari pikirannya dan berkata, saya baru saja bertemu Zuan. Petik 2 Tak perlu dikatakan, pria bermata satu adalah pemimpin sekte dari Plum Blossom Sekte, Mei Chao Feng. Siapa Zuan? Mei Chao Feng bersandar di kursi saat sedikit kesenangan muncul di wajahnya. Itu pria yang kau perintahkan untuk dimusnahkan 12 beberapa waktu yang lalu, jawab Plum Blossom 13 buru-buru. Ah! Tuan muda dari Kelancu. Mei Chao Feng menegakkan tubuhnya saat sedikit kemarahan muncul di matanya. Batuk-batuk, wanita di bawah meja itu mengering. Mei Chao Feng melirik ke bawah sebelum mengangkat pandangannya ke wajah Plum Blossom 13. 12 hal mengacaukan terakhir kali, jadi saya memberinya kesempatan lagi untuk memperbaiki kesalahannya. Apa yang salah? Apakah dia gagal lagi dalam misinya? Petik 2 Plum Blossom 13 menjawab, saya mendengar dari saudara-saudara kita di sekte bahwa mereka melihat 12 meninggalkan kota bersama dengan Zuan. Saya pikir masalah ini akan diselesaikan dengan itu. Namun, Zuan benar-benar muncul di kota sekali lagi meskipun 12 belum kembali. Petik 2 Apa yang terjadi? Mei Chao Feng mengerutkan kening ketika dia menyadari ada sesuatu yang salah di sini. Plum Blossom 13 menjawab, saya bertanya kepadanya tentang hal itu. Dia berkata bahwa mereka berdua bertemu dengan Tan Wei tidak lama setelah meninggalkan kota. 12 pergi mengejar Tan Wei, dan mereka berdua akhirnya berpisah satu sama lain. Petik 2 Wu Gelombang, mendengar kata Tan Wei, wanita di bawah meja menjadi sedikit gelisah dan berjuang untuk bangkit. Namun, Mei Chao Feng menekannya dengan kuat, tidak membiarkannya bergerak sedikitpun. Plum Blossom 13 merasakan kekeringan di tenggorokannya. Ayah Baptis, mungkinkah 12 telah? Tidak mungkin. Mei Chao Feng melambaikan tangannya, baik dalam hal tingkat kultivasi atau kecerdasan, Tan Wei jauh dari tandingan 12. Tidak mungkin dia bisa menjadi ancaman bagi 12. Petik 2 Melaporkan, seorang anggota sekte tiba-tiba-tiba di ambang pintu ruang belajar saat ini. Kami telah menemukan mayat Tan Wei di luar kota. Petik 2 Bab 33, Hong Yuan Mei Chao Feng tertawa terbahak-bahak setelah mendengar berita itu. Apa yang kuberitahukan sebelumnya? Tidak mungkin hanya Tan Wei yang bisa menjadi pasangan 12. Petik 2 Tawa arogannya bercampur dengan suara tangisan teredam yang datang dari bawah meja. Tanpa ragu-ragu, dia mengirim tamparan. Untuk apa kamu menangis? Sekarang Tan Wei sudah mati, kamu akan mengikutiku mulai sekarang. Saya jamin Anda akan memiliki kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Petik 2 Plum Blosom tertin menelan ludahnya. Saya pikir saya lebih baik menikahi istri yang jelek di masa depan hanya agar aman. Jika saya benar-benar ingin memiliki wanita cantik, saya bisa pergi keluar untuk mencari mereka di jalanan. Melaporkan, anggota sekte lain yang bingung tiba di pintu masuk ruang belajar. Pemimpin sekte, kami telah menemukan jejak pakaian Lord 12 di sekitar Lembah Wolf. Itu diwarnai dengan darah. Petik 2 Apa? Mei Chao Feng yang gelisah bangkit dan membanting telapak tangannya ke atas meja. Plum Blosom tertin tanpa sadar mengalihkan pandangannya. Pemandangan di depannya agak terlalu menggelegar. Mei Chao Feng segera menarik celananya dan berjalan ke pintu. Dia menyambar kain berlumuran darah compang kemping dari tangan anggota sekte dan memeriksanya dengan cermat. Ada sedikit sulaman yang tidak lengkap dari kata, 12. Ini benar-benar milik 12. Pelakunya pasti Zuan. Aku akan membunuhnya sekarang juga. Plum Blosom tertin berteriak marah. Dia meraih belatinya saat dia mulai bergegas keluar ruangan. Omong kosong. Tidak peduli betapa tidak berguna dan sampahnya orang itu, dia masih menantu dari klan Chu dalam nama. Apakah Anda tidak ingin hidup Anda lagi, membunuhnya di kota? Mei Chao Feng memelototi Plum Blosom tertin dengan dingin. Selain itu, bagaimana mungkin 12 bisa dihabisi oleh sampah itu? Plum Blosom tertin kembali tenang setelah mendengar kata-kata itu. Tidak peduli seberapa sedikit klan Chu memikirkan menantu mereka ini, jika dia secara terbuka membunuh Zuan di kota, mereka akan tetap membalas dendam untuk menegakkan reputasi dan kehormatan Klan Chu. Dan pembalasan Klan Chu tidak hanya berhenti di Plum Blosom tertin. Itu kemungkinan akan melibatkan seluruh sekte bunga Plum juga. Itu juga alasan mengapa Plum Blosom 12 awalnya menipu Zuan ke pinggiran kota dan mengikatnya ke pohon agar dia disambar petir. Itu adalah rencana yang sempurna, tetapi siapa yang mengira bahwa Zuan akan seberuntung itu untuk selamat dari cobaan itu? Tiba-tiba, Plum Blosom tertin memikirkan sebuah kemungkinan. Ayah Baptis, mungkinkah Zuan berpura-pura lemah selama ini? Jika tidak, tidak masuk akal mengapa Nona pertama dari Klan Chu akan tertarik pada sampah yang tidak berguna seperti dia. Petik 2 Mei Chao Feng melambaikan tangannya dalam penyangkalan. Tidak mungkin, saya memiliki berita orang dalam bahwa orang itu benar-benar sampah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Adapun mengapa Nona pertama Klan Chu memilihnya sebagai suaminya, ada alasan rumit di balik itu yang tidak bisa dijelaskan secara ringkas. Petik 2 Jika dia bukan pelakunya, itu hanya menyisakan satu kemungkinan terakhir, kata Plum Blosom tertin dalam-dalam. Kapan Anda menangkap kebiasaan buruk menghentikan kalimat Anda di tengah jalan? Cepat dan keluarkan apapun yang ingin kamu katakan. Mei Chao Feng berteriak tidak sabar. Plum Blosom tertin buru-buru menjawab, Saya pikir Zuan mungkin memiliki ahli yang kuat yang menjaganya di sisinya. Terlalu kebetulan baginya untuk selamat dari sambaran petir beberapa hari yang lalu dan kali ini mengatasi pembunuhan 12. Pasti ada seorang ahli yang membantunya dari bayang-bayang. Petik 2 Seorang ahli membantunya. Mei Chao Feng mengerutkan kening. Itu tidak mungkin. Anda seharusnya telah melihat informasi sampah yang tidak berguna itu. Tidak mungkin dia bisa berkenalan dengan ahli manapun. Petik 2 Tapi sebelumnya hari ini, aku melihatnya bersama dengan seseorang di akademi. Plum Blosom tertin membungkuk lebih dekat ke sisi Mei Chao Feng dan memberitahunya tentang wanita yang dia temui di akademi sebelumnya. Anda melakukannya dengan baik. Sementara Sang Liu Yu tidak dikenal karena kultivasinya, dia memiliki akademi di belakangnya. Selain itu, wanita itu adalah wanita yang penuh teka-teki, jadi sebaiknya jangan menyeberanginya sedapat mungkin. Mei Chao Feng merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Namun, berdasarkan kepribadiannya, tidak mungkin dia terlibat dalam masalah semacam ini. Petik 2 Jika bukan dari akademi, mungkinkah Klancu telah menugaskan seorang penjaga untuk melindunginya? Plum Blosom tertin bertanya. Membuang-buang sumber daya untuk melindungi sampah yang tidak berguna. Mei Chao Feng mendengus. Tapi apa yang baru saja Anda katakan tidak sepenuhnya mungkin. Klancu mungkin telah menugaskan seseorang untuk melindunginya secara diam-diam. Saya akan meluangkan waktu untuk bertanya kepada klien tentang hal ini. Sebelum itu, kami harus memastikan untuk melanjutkan dengan hati-hati. Kita perlu membunuhnya menggunakan akal kita, bukan kekerasan. Petik 2 Plum Blosom 13 tersenyum sinisterly saat ia mengambil catatan utang. Saya pikir ini tidak berguna, tetapi siapa yang mengira bahwa ini akan memainkan peran penting dalam misi kami? Saya sudah memberinya ultimatum. Jika dia tidak membayar uangnya dalam waktu tiga hari, bahkan Kaisar Langit tidak akan bisa menghentikan kita untuk memotong tangannya. Petik 2 Mei Chao Feng menemukan suasana hatinya terangkat dalam sekejap. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang saya rawat dengan tangan saya sendiri. Anda melakukannya dengan baik. Klancu memiliki aturan ketat yang melarang anggota klan mereka berjudi. Saya rasa Cu Zong Tian tidak akan membela menantu yang tidak berguna itu atau masalah seperti ini. Petik 2 Tidak menyadari semua rencana yang terjadi di belakang punggungnya, Zuan akhirnya tiba di vila klan Yu setelah menanyakan arah kepada beberapa orang yang lewat. Dalam hal skala dan kemegahan, itu sedikit pucat dibandingkan dengan Cu Isted. Namun, itu memiliki lingkungan yang tenang dan damai yang tidak dapat disaingi oleh Cu Isted. Apakah tuan-tua kedua Jian ada? Zuan mendekati penjaga di dekat pintu masuk dan bertanya. Dia sudah memeriksanya sebelumnya. Suami Yu Yan Luo, Kludmits Duque, menggunakan nama keluarga, Jian. Secara alami, saudara ipar yang melakukan perjalanan ke lembah saat itu untuk menjemput Yu Yan Luo juga memiliki nama belakang, Jian. Kamu siapa? Penjaga itu menilai Zuan dengan hati-hati. Zuan melemparkan sepotong remah perak. Ini adalah salah satu jarahan yang dia peroleh dari Plum Blossom 12. Ekspresi penjaga jelas menjadi lebih lembut setelah menerima remah perak, dan sedikit senyum terbentuk di wajahnya yang sebelumnya kaku. Dia membungkuk lebih dekat dan menjawab, Tuan-tua kedua sedang keluar saat ini. Dia tidak ada di vila. Petik 2. Zhu sebuah menghela nafas lega. Jelas baginya bahwa ada perselisihan internal dalam klan Yu, dan Tuan-tua kedua Jian tampaknya berhubungan buruk dengan Yu Yan Luo. Bagaimana jika tindakannya menyelamatkan Yu Yan Luo benar-benar telah menggagalkan rencana Tuan-tua Jian? Jika demikian, dengan mengunjungi tempat ini, dia akan masuk ke dalam perangkap pihak lain. Jadi, hal pertama yang dia lakukan adalah memeriksa apakah Tuan-tua kedua Jian ada. Setelah mengetahui bahwa dia tidak ada, dia menghela nafas lega sebelum melanjutkan, saya ingin bertemu Nyonya. Petik 2. Penjaga itu geli. Ada banyak pria di dunia ini yang ingin bertemu dengan Nyonya kami. Saya khawatir sedikit uang ini tidak cukup. Petik 2. Daripada membuang-buang kata-katanya pada penjaga, Zuan mengeluarkan batu giyok tanda ia telah diperoleh dari Yu Yan Luo. Apakah kamu mengenali ini? Saya adalah teman Nyonya Anda. Sampaikan kehadiranku padanya, dan aku yakin dia akan menemuiku. Petik 2. Melihat kata besar, Yu, tertulis di token giyok, murid dari penjaga melebar takjub. Saya minta maaf karena gagal mengenali tamu yang terhormat. Tuanku, bagaimana aku harus memanggilmu? Petik 2. Zuan menjawab dengan tidak sabar, jangan repot-repot dengan hal-hal yang tidak penting. Cepat laporkan kehadiranku. Tak perlu dikatakan bahwa dia tidak akan sebodoh itu meninggalkan informasi apapun untuk tuan tua kedua jian untuk melihat identitasnya. Sayangnya, Nyonya kami telah pergi ke komando tetangga untuk menangani beberapa urusan, jawab penjaga itu dengan getir. Zuan tercengang. Kapan dia akan kembali? Setidaknya butuh waktu 10 hari hingga setengah bulan, jawab penjaga itu. Dengan ekspresi, sungguh membuang-buang waktuku, di wajahnya, Zuan berbalik dan meninggalkan area itu. Dia merasa sedikit kesal mendengar bahwa Yu Yan Luo sebenarnya tidak ada. Mungkinkah dia bersembunyi darinya untuk menghindari pembayaran kompensasi? Saat Zuan pergi, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia dengan cepat kembali ke pintu masuk vila dan mengulurkan tangannya menuntut. Kembalikan remah peraku. Penjaga itu tampak seperti baru saja memakan lalat. Bagaimana bisa ada orang yang pelit di dunia ini? Untuk benar-benar mengambil kembali uang yang telah Anda berikan. Seandainya orang lain, penjaga itu pasti tidak mempedulikannya. Namun, pria ini kemungkinan besar adalah temannya mereka, jadi dia tidak berani menyinggung perasaannya. Dia hanya bisa dengan enggan mengembalikan remah perak itu. Anda berhasil menguasai penjaga untuk plus 66 kemarahan. Begitu sedikit rage poin. Tidak heran mengapa kamu bahkan tidak pantas untuk memiliki nama. Orang harus tahu bahwa Zuan adalah seseorang yang pernah mengumpulkan lebih dari 20 ribu poin kemarahan. Dia merasa hampir di bawahnya untuk mengumpulkan uang receh seperti itu. Setelah meninggalkan klan Yu, Zuan menghabiskan beberapa waktu berjalan-jalan di sekitar kota Brightmoon untuk membiasakan diri dengan lingkungan sekitarnya. Keputusan yang baik hanya bisa dibuat dengan pemahaman yang baik tentang konteksnya, dan dia tahu bahwa pengetahuannya tentang lingkungannya terlalu terbatas. Dia menghabiskan setengah hari mengamati sekelilingnya dengan hati-hati sambil berjalan melalui jalanan dan gang. Melalui usahanya, dia berhasil mendapatkan pemahaman kasar tentang tata letak kota Brightmoon dan lokasi beberapa fasilitas utama. Setidaknya, dia tidak sepenuhnya bodoh lagi. Langit segera menjadi gelap. Zuan berpikir sudah waktunya, jadi dia kembali ke Cuistet. Dia bertanya kepada para pelayan dan menemukan bahwa Cu Cuyan belum kembali. Dari kelihatannya, sepertinya dia tidak akan kembali dalam waktu dekat. Ini membuatnya merasa sedikit tertekan. Dia awalnya berencana meminjam sejumlah uang darinya untuk mengatasi krisis ini. Bagaimanapun, dia cukup terus terang dalam meminjamkan 300 tael perak kembali ke aolah leluhur. Apakah saya tidak merasa malu meminta uang dari seorang wanita? Anda mungkin bertanya. Mustahil, Ladimoh harus memiliki kesadaran diri akan posisinya sendiri. Karena saya menerima begitu banyak cemohan dan penghinaan dengan menjadi menantu klancu yang direkrut, wajar jika saya menikmati hak istimewa yang menyertainya. Sebenarnya, ketika Zuan menonton National Geographic Channel di kehidupan sebelumnya, dia sangat iri dengan singa jantan di padang rumput benua Afrika. Selain bertarung satu sama lain dari waktu ke waktu, mereka hampir tidak perlu melakukan apapun. Mereka bisa mengandalkan harem besar singa betina di belakang mereka untuk memburu mereka saat mereka menganggur di sarang mereka. Baiklah, saya sudah memutuskan. Saya tidak bisa hanya puas dengan melecehkan klancu, saya harus lebih ambisius dari itu. Aku akan menjadi penguasa Moklort dunia ini. Namun, ketika Zuan memikirkan tentang adik kecilnya yang mengecewakan di bawah, air mata kepahitan mulai mengalir dari pipinya. Kenapa kamu menangis? Suara tua tiba-tiba terdengar dari belakang. Zuan tersentak kaget. Dia berbalik dan melihat Mituwa berdiri di dekat pintu. Apakah kamu hantu? Apakah kau tidak bersuara saat berjalan? Petik 2 Mituwa mengabaikan pertanyaan Zuan dan, sebaliknya, mengajukan pertanyaannya sendiri, kamu baru saja kembali dari akademi. Ya, Zuan menjawab, lagi pula aku tidak benar-benar berbohong. Saya pergi ke akademi pada hari sebelumnya, hanya saja aku pergi begitu saja. Apakah kamu bertemu Wei Hongde? Mituwa yang membungkuk memandang Zuan sambil dengan sabar menunggu jawaban. Zuan menjawab, ini adalah pertama kalinya saya kesana hari ini. Saya tidak bisa menemukannya. Petik 2 Old Mi mengangguk respon sebelum mengingatkannya, Anda harus buru-buru. Petik 2 Mengerti, Zuan merasa sedikit malu dengan masalah ini. Dia mengingatkan dirinya sendiri untuk melihat orang itu sehingga dia setidaknya bisa bertanggung jawab kepada Mituwa untuk ini. Baik, kamu harus istirahat, kata Mituwa sebelum dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Saat itulah sosok merah yang berapi api tiba-tiba bergegas masuk seperti roh api. Oi, Zuan, kenapa aku tidak melihatmu di akademi hari ini? Petik 2 Tak perlu dikatakan, itu adalah nona kedua dari klan Chu, Chu Huan Zhao. Mendengar kata-kata itu, Mituwa segera berbalik untuk menatap Zuan dengan saksama. Kemana sikapmu pergi? Kamu seharusnya memanggilku saudara ipar sebagai gantinya. Jantung Zuan berdegup kencang, tapi dia menunjukkan keberaniannya dan balas menatap Chu Huan Zhao. Anda berhasil menguasai Chu Huan Zhao untuk plus 24 rage. Chu Huan Zhao akan meledakkannya, tetapi dia tiba-tiba teringat taruhan yang mereka miliki malam itu. Pada akhirnya, dia hanya bisa mematuhinya dengan enggan. Kakak ipar, kenapa aku tidak melihatmu di akademi hari ini? Menyadari tatapan mitua menembaki dia, Zuan tertawa malu-malu. Akademi itu sebesar itu. Wajar jika Anda tidak dapat menemukan saya. Petik 2 Chu Huan Zhao menggelengkan kepalanya. Itu tidak benar. Aku sudah mencari di semua kelas-kelas satu, tapi aku tidak bisa menemukanmu. Anda tidak mungkin ditugaskan kenilai yang lebih tinggi ketika Anda baru saja bergabung dengan akademi, bukan? Petik 2 Anda berhasil menjebak milianying untuk plus 99 rage. Dari tatapan tajam yang diarahkan mitua ke arahnya, jelas bahwa dia sudah menemukan kebenaran. Zuan tidak bisa membantu, tetapi khawatir dia akan segera dipukuli. Pada saat yang menegangkan ini, sosok lain menerobos masuk ke dalam ruangan. Sialan kau, Zuan. Kami berbaik hati mengirimmu ke akademi sehingga kamu bisa mendapatkan pendidikan, tapi kamu benar-benar berani membolos. Petik 2 Bab 34, Infiltrasi Suara itu bergema dengan keras bahkan sebelum orang itu sendiri hadir. Itu tidak lain adalah ibu dari klan Chu, Qin Wanru. Begitu dia melangkah ke kamar, dia mengarahkan mata yang menyala-nyala ke arah Zuan. Anda telah berhasil menguasai Qin Wanru untuk plus 478 rage. Hati Zuan hampir melompat keluar dari dadanya karena ketakutan. Bagaimana dia tahu bahwa aku membolos begitu cepat? Tetapi ketika dia melihat Cheng Shu Ping bersembunyi dengan lemah lembut di belakangnya, dia tiba-tiba merasakan darahnya mengalir ke kepalanya karena marah. Anjing ini, dia benar-benar tahu bagaimana memberi tahu orang lain. Saya tidak ingin pergi ke akademi. Menghadapi tatapan tajam Qin Wanru, Zuan hanya bisa meningkatkan keberaniannya dan berbicara untuk dirinya sendiri. Jika dia menginginkan hak apapun di klan Chu, dia harus memastikan untuk memperjuangkannya. Bahkan jika itu adalah pertempuran yang mustahil. Ini bukan terserah kamu untuk memutuskan. Qin Wanru berteriak dengan wajah yang benar-benar dingin. Kamu sebaiknya berada di sana besok. Saya akan mengirim seseorang untuk mengawasi Anda di sisi Anda. Jika kamu berani menarik apapun lagi, jangan salahkan aku karena berbuat jahat. Petik 2 Dengan harum dingin, Qin Wanru berbalik dan melangkah keluar ruangan. Mungkin itu karena dia merasa terlalu marah untuk membiarkan semuanya beristirahat dengan mudah. Dia berbalik setelah beberapa langkah dan memerintahkan, pergi ke ruang refleksi dan salin aturan keluarga klan Chu kita ratusan kali. Saya akan memeriksanya, jadi sebaiknya Anda memastikan bahwa Anda tidak melewatkan satu katapun. Petik 2 Aturan keluarga Wajah Zuan segera menjadi gelap. Dia tidak pernah mengira bahwa adegan yang biasa dia lihat dalam drama sejarah di kehidupan sebelumnya benar-benar akan terjadi padanya juga. Sementara itu, Cheng Shu Ping diam-diam terkikik di belakang, bersuka cita atas nasib buruk Zuan. Namun, Qin Wanru melihat tindakannya dan mendengus dengan dingin. Anda telah gagal dalam tugas Anda dengan membiarkan tuan Anda membolos, namun Anda tampaknya tidak merefleksikan tindakan Anda sama sekali. Karena itu masalahnya, aku akan menyuruhmu menyalin aturan keluarga bersamanya. Petik 2 Cheng Shu Ping Dia merasa terlibat secara salah dalam masalah ini. Dia seharusnya hanya penonton di sini. Chu Huan Zhao menjulurkan lidahnya ke Zuan sebelum berlari ke sisi ibunya. Dia menarik lengan ibunya dan berkata, Ibu, menurutku kakak iparku hanya mengalami kesulitan untuk mencoba beradaptasi dengan akademi. Beri waktu beberapa hari, dan dia akan melakukannya lebih baik saat itu. Petik 2 Kamu memanggilnya apa? Kerutan Qin Wanru muncul sekali lagi. B kakak ipar, wajah Chu Huan Zhao memerah. Dia malu karena tidak pantas baginya untuk kalah taruhan melawan Zuan. Bagaimana orang yang tidak berguna ini layak menjadi saudara ipar Anda? Kau tidak akan memanggilnya seperti itu lagi, mengerti? Qin Wanru memelototi putrinya. Dia sudah sangat frustrasi sekarang, tetapi putrinya hanya membuatnya semakin kesal. Or gelombang, Chu Huan Zhao menarik wajah ke arah Zuan, seolah mengatakan bahwa bukan karena dia tidak ingin mengakui taruhan yang mereka buat. Itu adalah dekrit ibunya bahwa dia tidak punya pilihan selain melawan taruhan itu. Qin Wanru menarik putrinya keluar dari kamar bersamanya. Ikutlah bersamaku. Pastikan untuk tidak bergaul dengan orang-orang seperti itu di masa depan. Anda hanya akan tersesat. Petik 2 Menonton berangkat Madame Chu, Zuan hanya tidak bisa mengerti mengapa bahwa harimau betina memungkinkan cucuyan untuk membawa dia ke klan Chu ketika dia begitu jahat dengan dia. Dilihat dari keganasannya, tidak heran mengapa Chu Zong Tian tidak pernah mengambil selir selama bertahun-tahun. Dia mulai bersimpati pada ayah mertuanya karena harus menghabiskan hidupnya dengan harimau betina. Pada saat yang sama, dia bertanya-tanya apakah Ji Deng Tu memiliki sifat masokis dalam dirinya. Sebenarnya apa yang dia pikirkan untuk benar-benar tertarik pada wanita seperti itu. Saat itulah suara mitua membuatnya keluar dari pikirannya. Jika kamu terus membolos besok, aku akan mematahkan kakimu. Setelah mengucapkan bagiannya, dia meninggalkan ruangan juga. Kata-kata itu benar-benar membuat nada suaranya Su An ketakutan. Nada suara mitua sangat marah sehingga dia tidak kesulitan mempercayai bahwa mitua benar-benar akan melaksanakan kata-katanya. Setelah semua orang pergi, Cheng Shuping segera berteriak. Orang tua itu pasti sudah gila. Beraninya seorang tukang kebun mengancam tuan muda kita. Tuan muda, Anda tidak perlu khawatir. Saya akan segera melaporkan masalah ini kepada nyonya dan meminta dia segera memberi pelajaran kepada mitua. Petik 2 Saat Cheng Shuping hendak melarikan diri, Zuan mencengkeram kerah bajunya dan menyeretnya kembali ke kamar. Sepertinya kamu cukup terbiasa membuat laporan kecil untuk ibu mertuaku, ya. Cheng Shuping segera berlutut dan memeluk paha Zuan. Tuan muda, saya dianiaya. Itu karena aku tidak melihatmu keluar dari akademi bahkan setelah semua orang dibebaskan, jadi aku khawatir kamu dalam bahaya. Jadi, saya berlari kembali ke Cu Isted untuk memberitahunya sehingga dia bisa menyelamatkan Anda. Kesetiaan saya untuk Anda seperti aliran sungai yang tak henti-hentinya, bintang dan bulan di atas bisa menjamin itu. Petik 2 Zuan mencibir dengan dingin. Jadi, saya harus berterima kasih untuk ini, ya. Cheng Shuping segera memasang senyum mengjilat dan berkata, bagaimana mungkin orang yang rendah hati ini layak menerima ucapan terima kasih Tuan Muda. Saya akan puas selama Anda bersedia memadamkan amarah Anda. Mengingat keterampilan mengjilat Anda, Anda seharusnya tidak berakhir dalam keadaan menyedihkan seperti itu. Apakah Anda melakukan sesuatu yang menyinggung ibu mertua saya? Zuan ingat bagaimana Nyonya Chu memerintahkan Cheng Shuping untuk menyalin aturan keluarga juga sebelum pergi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir bahwa ada sesuatu yang lebih dalam di dalamnya. Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin orang yang rendah hati ini berani menyinggung Nyonya? Cheng Shuping menggelengkan kepalanya dengan keras. Dulu, ketika saya mendengar Nyonya memberitahu Tuan bahwa dia akan membawa beberapa selir untuknya, saya segera pergi berkeliling mencari wanita yang cocok untuk dipilih Nyonya. Mengingat kesetiaan saya, bagaimana mungkin saya bisa menyinggung perasaannya. Petik 2 Zuan akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Kin Wan Ru hanya mengatakan demi itu, tetapi Anda benar-benar membawa wanita kembali untuk dia pilih. Kamu harus senang bahwa dia tidak menyuruh pelayannya memukulmu sampai mati di tempat. Tuan muda, ayo cepat ke ruang refleksi untuk menyalin aturan keluarga, jika tidak, Nyonya akan menghukum kita karena tidak mematuhi perintahnya lagi, kata Cheng Shuping dengan getir. Apa yang membuatmu terburu-buru? Itu hanya aturan keluarga belaka. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Zuan teringat masa mudanya, di mana gurunya menghukumnya dengan meminta dia menyalin aturan kelas. Seberapa sulit untuk menyalin beberapa aturan? Dengan kecepatan tangannya, itu seperti berjalan-jalan di taman. Jika saya memiliki komputer di sini dengan saya, saya dapat dengan mudah menyalinnya ribuan kali bahkan. Oh, tunggu sebentar, tidak ada perbedaan antara menyalin sekali dan seribu kali di komputer. Saya hampir lupa tentang Ctrl-C Ctrl-V. Saya ingin tahu apakah keyboard saya akan memiliki fungsi serupa di masa mendatang juga. Sementara Zuan tidak terlalu memikirkan hukumannya, dia akhirnya menyerah pada permohonan Cheng Shuping yang tak henti-hentinya. Sambil menghela nafas panjang, dia mulai berjalan menuju ruang refleksi. Lagi pula, karena Nyonya Chu menghukumnya di sini, paling tidak yang bisa dia lakukan adalah tampak menyesal. Ruang refleksi adalah tempat untuk menghukum anggota klan Chu yang telah berbuat salah. Itu sedikit mirip dengan sel isolasi di penjara di kehidupan sebelumnya, hanya saja lingkungannya jauh lebih baik dari itu. Kamar ini tidak terlihat seburuk yang aku kira, gumam Zuan. Tuan muda, ayo cepat mulai bekerja. Kalau tidak, kita tidak akan bisa tidur malam ini, kata Cheng Shuping sambil menangis. Bukankah itu hanya menyalin ratusan kali? Apa yang sulit tentang itu? Zuan memutar matanya. Orang ini benar-benar orang udik pedesaan. Orang harus tahu bahwa di dunia sebelumnya, bahkan ada buku yang mencapai hitungan kata 10 juta. Di mana aturan keluarga, Zuan melihat-lihat rak buku, tapi dia tidak bisa menemukan apapun yang berhubungan dengan itu. Semuanya ada di sana. Cheng Shuping menunjuk ke dinding. Melihat betapa santai penampilannya, dia pasti tidak menyadari betapa berat hukuman ini. Zuan menoleh untuk melihatnya. Sialan. Ada tablet batu besar yang ditempatkan tepat di depan dinding, dan itu memanjang dari langit-langit ke tanah. Ada banyak kata kecil yang tertulis di loh batu. Bahkan dengan perkiraan cepat, setidaknya harus ada beberapa ribu kata di sana. Sial. Untuk apa klancu membutuhkan begitu banyak aturan keluarga? Bukankah mereka hanya mencoba mempersulit generasi selanjutnya? Dengan wajah yang hampir menangis, Cheng Shuping memberikan kertas dan sikat ke Zuan saat dia berkata. Tuan muda, mari kita mulai sekarang. Petik 2. Mata Zuan berkedip-kedip secara kontemplatif sebelum akhirnya dia berbalik menghadap Cheng Shuping. Pingping kecil, kamu bilang kamu setia padaku sebelumnya. Cheng Shuping segera membusungkan dadanya dan berkata, Tentu saja. Kesetiaanku pada Tuan muda tidak tergoyahkan. Tidak ada yang bisa. Petik 2. Zuan menyela, kamu tidak perlu mengatakannya dengan keras. Anda dapat membuktikan kesetiaan Anda kepada saya melalui tindakan Anda. Petik 2. Dia mendorong kertas dan kuas kembali ke Cheng Shuping sebelum menepuk bahunya. Aku akan mengandalkanmu. Petik 2. Cheng Shuping. Petik 2. Melihat tablet batu yang penuh dengan kata-kata, Cheng Shuping benar-benar ngeri. Tuan muda, ini tidak akan berhasil. Saya tidak mungkin menyalin semuanya sendiri. Petik 2. Seorang pria seharusnya tidak pernah mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukannya. Zuan mendorongnya. Percayalah, Anda pasti bisa melakukannya. Petik 2. Dihadapkan dengan penuh air mata Cheng Shuping, Zuan tahu bahwa ia harus menemukan sesuatu yang lebih baik untuk memotivasi dirinya. Dia dengan cepat memutar pikirannya dan sebuah ide muncul di benaknya. Selama kamu meniru aturan keluarga sebagai penggantiku, aku akan menciptakan kesempatan bagimu untuk berinteraksi dengan Snow sendirian di masa depan. Petik 2. Apakah itu benar? Mata Cheng Shuping berbinar. Zuan mengangguk sebagai jawaban. Tentu saja. Pikirkan saja. Ada kalanya saya membutuhkan privasi bersama dengan istri saya, jadi tentu saja, Anda akan ditinggalkan sendirian dengan Snow. Petik 2. Pindah Cheng Shuping demengendus sampai ingus saat ia meraih tangan Zuan dan berkata, Tuan muda, Anda benar-benar yang terbaik untuk saya. Zuan yang jijik menarik tangannya dari genggaman Cheng Shuping dan berkata, Jangan terlalu sensitif di sini. Baiklah, lakukan yang terbaik. Aku akan keluar jalan-jalan. Petik 2. Berbicara tentang salju, Zuan sebuah tiba-tiba teringat bahwa Cucuyan keluar pada saat ini. Kemungkinan Snow juga tidak akan ada karena dia adalah pelayan pribadi Cucuyan, sehingga menjadikannya kesempatan yang baik baginya untuk menggeledah kamarnya. Mungkin, dia bisa menemukan beberapa petunjuk tentang siapa pelakunya dalam hidupnya. Meskipun ada banyak orang yang meremehkannya di Cuistet, dia masih Tuan muda kelancu. Tidak ada yang berani menghalangi jalannya. Segera, dia tiba di halaman tempat kediaman Cucuyan berada. Untung dia menghargai lingkungan yang tenang, jadi satu-satunya yang menunggunya adalah Snow. Ini membuatnya lebih mudah untuk menyelinap ke kamarnya. Dia berjalan ke pintu dan mencoba untuk mendorongnya terbuka, tetapi pintu itu tidak mau bergerak. Seperti yang dia duga, ruangan itu terkunci. Siapa yang dia lindungi, Zuan bergumam. Namun, rintangan kecil ini tidak mungkin menghentikannya. Dia mengamati sekeliling untuk memverifikasi bahwa tidak ada orang di sekitar sebelum mengambil kain hitam untuk menutupi wajahnya. Dia tidak bisa kedapatan menyelinap ke kamar istrinya, itu akan sangat memalukan. Dia pertama kali berputar-putar di sekitar kediaman sebelum berhenti di depan salah satu jendela yang menghadap ke lokasi yang jauh. Dia mengeluarkan belati, menyelipkannya melalui celah-celah jendela, dan membuka kaitnya. Heh, tidak perlu seorang jenius untuk memikirkannya. Zuan mengingat semua trik bagus yang dia lihat dalam drama sejarah dari kehidupan sebelumnya dan tersenyum gembira pada dirinya sendiri. Dia mendorong jendela terbuka dan melompat masuk. Dia segera menemukan dirinya dikelilingi di tengah-tengah aroma istrinya yang memabukkan, dan baunya agak menyenangkan. Sayang sekali dia tidak bisa menyentuhnya. Dia pernah ke sini sekali sebelumnya, jadi diakrab dengan sekitarnya. Dia dengan cepat melihat sekeliling ruang belajar, tetapi tidak ada yang perlu diperhatikan di sana. Jadi, dia dengan cepat pindah ke kamar tidurnya. Dia memulai dengan mencari di sekitar tempat tidur. Biasanya ada beberapa tombol rahasia yang membuka kompartemen rahasia di tempat tidur, atau setidaknya itulah yang terjadi dalam drama yang dia tonton. Pada akhirnya, dia tidak menemukan kompartemen rahasia, tetapi dia menemukan sebuah buku yang bersembunyi di bawah bantal. Judul buku itu adalah Istri yang dimanjakan manis, 99 hari mencari cinta dari pedang abadi. Zuan. Dia ingat melihat cucu yang diam-diam membaca buku itu di kereta. Karena penasaran, dia mengambilnya untuk dilihat, dan isinya sangat mirip dengan novel web roman wanita di kehidupan sebelumnya. Saat membolak-balik bukunya, dia memperhatikan bahwa di salah satu halaman, ada sebuah catatan yang ditulis dengan tulisan tangan yang elegan, cinta muncul entah dari mana, dan tumbuh semakin dalam dan lebih dalam. Rahang bawah Zuan hampir jatuh. Dia tidak menyangka bahwa istri berwajah dingin itu benar-benar memiliki sisi yang begitu muda dalam dirinya. Cek-cek-cek gelombang, Zuan dengan cepat mengembalikan buku itu ke posisi yang sama menurut bagaimana dia mengingatnya sebelum menghela nafas lega. Jika wanita itu tahu bahwa dia telah memeriksa ini, dia pasti akan mengulitinya hidup-hidup. Bab 35, Mengapa otot dada Anda begitu besar? Setelah menggeledah tempat tidur, Zuan mengalihkan perhatiannya ke laci di sampingnya. Dia pergi untuk membuka salah satunya, dan dia menemukan bahwa itu penuh dengan gaun yang indah. Masing-masing gaun ini dibuat dengan bahan yang sangat halus dan nyaman, dan sulamannya juga halus. Dia pindah untuk membuka laci kedua, gaun. Laci ketiga, masih gaun. Kedelapan laci itu diisi dengan berbagai macam pakaian indah, membuat Zuan ternganga. Wanita pasti punya banyak pakaian. Akhirnya ada sesuatu yang berbeda di laci ke sembilan, tapi isinya membuat wajah Zuan memerah. Ternyata, itu semua adalah pakaian dalam yang ditumpuk rapi. Zuan diam-diam mengamati sekelilingnya sebelum mengeluarkan satu dan memasukkannya ke dadanya. Lagipula dia punya begitu banyak. Dia mungkin tidak akan menyadarinya bahkan jika salah satu dari mereka hilang. Petik 2. Hanya untuk memperjelas, bahkan Zuan meremehkan dirinya sendiri karena melakukan ini. Dia memiliki istri yang begitu cantik tetapi dia tidak dapat menyentuhnya, dan pada akhirnya, dia hanya bisa mencuri pakaian dalam istrinya. Lebih buruk lagi, setelah meraih pakaian dalam itu, dia menyadari bahwa dia tidak bisa menggunakannya mengingat kondisi tubuhnya saat ini. Sial, Zuan mengeluh saat dia bersiap untuk mengembalikan pakaian dalam kelaci. Namun, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Tunggu sebentar, tidak bisakah saya menyerahkan ini kepada Jideng Tu untuk menyelesaikan tugas saya. Aku rasa dia tidak akan bisa membedakan siapa itu. Namun sekali lagi, ia merasa sedikit risih karena ini adalah pakaian dalam istrinya, meski hanya sebatas nama. Tidak perlu seorang jenius untuk mengetahui apa yang akan dilakukan pria paruh bayam mesum itu dengan itu. Lupakan, aku akan secara acak membeli satu set pakaian dalam baru dari toko dan memberikannya padanya, Zuan bergumam pada dirinya sendiri. Tapi kemudian, dia segera menyadari bahwa tidak satupun dari empat wanita yang disebutkan Jideng Tu itu adalah orang biasa. Jika dia membeli yang berkualitas rendah dari jalanan, dia pasti bisa langsung melihat kebohongannya. Kalau begitu aku akan menggunakan snows. Zuan ingat bagaimana snow, meski menjadi pelayan, berpakaian cukup bagus. Faktanya, jika tidak ada yang mengatakannya dengan lantang, kebanyakan orang mungkin akan mengira dia sebagai rindu muda dari klan terkemuka. Gadis itu mencoba membunuhku. Saya tidak merasa bersalah menggunakan pakaiannya untuk menyelesaikan tugas saya. Setelah mengambil keputusan, Zuan segera mulai mencari melalui kamar snow yang berdekatan. Kamar snow sangat bersih. Masih mungkin untuk menemukan novel roman yang tersembunyi di kamar cucu yan, tetapi ketika datang ke snows, selain beberapa biji melon tergeletak di sana-sini, tidak ada yang mengisyaratkan minat atau preferensinya. Apakah gadis itu benar-benar lugu, atau apakah dia begitu pandai menyembunyikan sifat aslinya? Zuan bertanya-tanya. Dia berencana menggunakan harta pribadinya untuk menyimpulkan beberapa informasi tentangnya, tetapi dia mendapati dirinya tidak tahu harus mulai dari mana. Tiba-tiba, dia melihat suara kecil yang datang dari luar, dan dia melompat ketakutan. Mungkinkah cucu yan telah memutuskan untuk kembali sebelumnya? Ini tidak akan berhasil. Saya tidak bisa membiarkan dia mengetahui bahwa saya telah menyelinap ke sini, terutama dengan bukti yang memberatkan saya. Kalau tidak, saya tidak akan bisa membersihkan reputasi saya bahkan jika saya harus melompat ke sungai kuning. Maka, Zuan langsung bersembunyi di balik layar di belakang dan menahan napas. Melalui celah kecil di antara layar, dia bisa melihat sekilas pemandangan di dalam ruangan. Sosok berpakaian hitam menyelinap masuk dan mulai mencari-cari di sekitar kamar cucu yan. Seorang wanita. Meskipun sosok berpakaian hitam menutupi wajahnya, sosoknya yang memikat dan fisik yang relatif lebih kecil membuatnya sangat mungkin bahwa dia bukan laki-laki. Atau lebih tepatnya, tidak mungkin dia menjadi laki-laki. Mustahil bagi siapapun untuk melatih otot dadanya hingga sebesar itu. Wanita ini meluangkan waktu untuk menggeledah ruangan, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun yang berharga untuk dicatat. Dia berdiri di tengah ruangan dan bergumam pada dirinya sendiri. Itu juga tidak ada di sini. Di mana dia bisa menyembunyikannya? Petik 2. Hem, Zhu An terkejut. Suara wanita itu sangat asing baginya. Itu adalah teman dekat cucu yan yang dia temui di aula leluhur, Pemian Man. Siapa ini? Wanita itu segera menoleh ke arahnya. Zhu An sedikit bingung. Fluktuasi sesaat dalam emosinya sebelumnya telah menyebabkan detak jantungnya sedikit lebih cepat, yang menarik perhatian wanita itu. Sebelum dia bisa melarikan diri, layarnya sudah hancur berkeping-keping, dan wanita itu bergegas ke arahnya dengan serangan telapak tangan. Seandainya terjadi pada hari lain, Zhu An pasti akan memuji tangannya yang cantik dan mulus, tapi tidak mungkin dia sedang ingin melakukannya sekarang. Merinding di sekujur tubuhnya, dan setiap sel di dalam dirinya mengatakan kepadanya bahwa dia dalam bahaya besar. Dia melontarkan pukulan dalam upaya untuk menangkis serangan itu, tetapi begitu tangan mereka terhubung, dia segera dikirim terbang kembali dengan semburan darah. Seseorang harus tahu bahwa dia saat ini memiliki kekuatan yang setara dengan 20 pria dewasa setelah terobosan baru-baru ini, tetapi kekuatan yang diperintahkan di tangan wanita yang adil jauh melampaui miliknya. Merasakan niat membunuh pihak lain, Zhu An tidak peduli lagi. Dia mulai berteriak keras-keras, simpan. Karena pihak lain telah menyelinap ke kamar cucu yang di tengah malam berpakaian serba hitam, tak perlu dikatakan bahwa dia mencoba untuk menghindari deteksi. Tentunya harus ada banyak ahli di perkebunan Adipati yang bisa menanganinya selama dia menarik perhatian mereka. Tapi sebelum Zhu An bisa berbicara dengan keras, pihak lain sudah terbang ke arahnya sekali lagi. Dia memukul dadanya dengan serangan telapak tangan yang tampaknya ringan yang membuatnya merasa seolah-olah dia ditabrak oleh kereta api, menyebabkan suaranya tiba-tiba berhenti. Melihat tubuh Zhu An terkulai lemah di bawah serangannya, wanita itu mencibir dengan dingin. Seorang kultifator peringkat kedua benar-benar berani bertukar pukulan dengan saya. Mengetahui bahwa tidak mungkin baginya untuk hidup, dia berjongkok di depannya dan mencoba melepaskan topengnya, ingin mengetahui identitasnya. Saat itulah mata Zhu An tiba-tiba terbuka. Sementara wanita itu tertangkap basah, dia segera membungkus dirinya di sekitar tubuhnya dan menggunakan Brazilian Jiu Jitsu Rir Naked Choke yang dia lihat di internet pada kehidupan sebelumnya. Tak perlu dikatakan bahwa seorang pejuang keyboard yang benar-benar berkualitas perlu memiliki pengetahuan dasar di semua bidang agar kata-katanya terdengar logis. Hanya saja dia tidak memiliki kemampuan fisik untuk melakukan apapun yang dia ketahui dalam teori ke dalam praktik. Namun, sekarang dia lebih kuat dari sebelumnya, dia yakin bahwa dia bisa menggunakan teknik itu lebih lancar daripada para perai emas UFC itu. Dia tahu betul bahwa kultifasi wanita ini jauh lebih tinggi darinya, dan gerakannya lebih awal dari yang bisa dia ikuti. Jika dia bertarung dengan hati-hati, dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Satu-satunya kesempatan untuk menang adalah melakukan yang terbaik untuk mengubahnya menjadi perkelahian fisik. Dengan memanfaatkan perbedaan fisik antara pria dan wanita, dia mungkin bisa kembali ke sini. Sejujurnya, serangan sebelumnya dari wanita itu bisa saja merenggut nyawanya seandainya dia tidak dengan tegas mengeluarkan bola kesenangan pada waktunya. Dia berharap bahwa item tersebut, seperti yang digambarkan dalam deskripsi, akan menjaga health bar-nya tetap tergantung bahkan jika itu sudah turun hingga tetes terakhir. Dengan item inilah dia berani mengumpulkan keberanian dan melawan. Di sisi lain, wanita itu tidak mengharapkan perubahan situasi seperti itu. Dia menggunakan sikunya untuk memukul tubuhnya lagi dan lagi, berharap dia akan melonggarkan cengkramannya. Namun, yang terakhir tidak bergeming sama sekali. Pihak lain telah membungkus tubuhnya dengan erat. Kakinya terjalin dan terbentang terbuka olehnya, dannya dibentuk menjadi segala macam bentuk di bawah tekanan siku. Dia tidak pernah dimanfaatkan oleh laki-laki sepanjang hidupnya, apalagi ditempatkan dalam posisi yang memalukan. Tidak mungkin dia bisa menerima kebohongan ini. Anda berhasil menguasai Pei Myanmar untuk plus 999 rage. Jadi, dia memutuskan untuk tidak menahan lagi dan menggunakan gerakan pembunuhannya padanya. Namun, yang membuatnya kecewa, pihak lain menggunakan posisi yang sangat aneh untuk menjepitnya, membuatnya sulit untuk mendaratkan pukulan efektif padanya. Dia mencoba menggunakan tubuhnya yang fleksibel untuk melepaskan diri dari cengkeraman pihak lain. Pada titik ini, dia sudah meledak dengan amarah. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa jika dia bisa melepaskan diri dari cengkeraman orang ini, dia pasti akan menggiling setiap potongan tulangnya menjadi debu. Anda berhasil menguasai Pei Myanmar untuk plus 999 rage. Sementara itu, Zhuang tidak bisa repot-repot memeriksa poin ragenya lagi. Dia benar-benar fokus untuk menahan wanita itu. Dia tahu bahwa itu akan menjadi bencana baginya jika dia melepaskan cengkeramannya. Untuk beberapa alasan, dia merasa kekuatannya telah tumbuh jauh lebih besar dari sebelumnya. Dari bentrokan mereka sebelumnya, tampak jelas bahwa wanita itu jauh lebih kuat darinya. Mengingat begitu, seharusnya sangat sulit baginya untuk menahannya di tempatnya. Namun, meski berada dalam posisi yang sulit, ia masih berhasil menguncinya dengan rir naket coke. Pei Myanmar sendiri juga memperhatikan anomali itu. Tidak peduli bagaimana dia berjuang dan melawan, pihak lain tidak akan membiarkannya pergi. Faktanya, rasanya cengkeramannya semakin kuat dengan setiap pukulan yang dia hantam padanya. Ternyata, Mithwa telah lalai memberitahu Zhuang bahwa Sutra Phoenix Nirvana, selain praktisi dapat meningkatkan tingkat kultifasinya dengan dipukuli, memiliki efek mistik meningkatkan statistik praktisi sebanding dengan tingkat keparahannya. Dari luka-lukanya, semakin dekat praktisi dengan kematian, semakin besar kekuatan bertarungnya. Tentu saja, dalam keadaan normal, manusia akan semakin lemah seiring dengan luka-lukanya, mengakibatkan penurunan drastis dalam statistiknya. Selain itu, berada di ambang kematian adalah kondisi yang sangat berbahaya. Hanya perlu satu serangan lagi untuk menjadikah. Oh et, untuk alasan itu, peningkatan kekuatan Phoenix Nirvana Sutra tidak sekuat kedengarannya dalam teori. Namun, Zhuang memiliki Heires Ball of Delight yang memungkinkannya untuk tetap berada dalam kondisi hampir mati tanpa menghadapi risiko kematian sambil meniadakan efek buruk yang ditimbulkan oleh luka-lukanya. Kombinasi ini, pada gilirannya, memaksimalkan potensi efek Phoenix Nirvana Sutra. Begitu saja, keduanya berguling-guling di tanah terjerat satu sama lain. Seiring waktu, Zhuang akhirnya berhasil menguasai dan membalikkan keadaan pada wanita itu. Dia menjepitnya dengan kuat ke tanah, membuatnya sama sekali tidak bisa bergerak. Karena lehernya tercekik, Pei Mian Man merasa napasnya semakin sulit. Dia mencoba yang terbaik untuk mencakar tangannya, tetapi tidak berhasil. Seolah-olah dia sedang bertarung dengan monster yang tidak tahu tentang kematian dan rasa sakit. Dia bisa merasakan kematian datang untuknya. Tidak mau membiarkan hal-hal berakhir seperti itu, kilatan cahaya ganas melintas di matanya saat percikan api hitam terbentuk secara tidak mencolok di ujung jarinya. Dia tidak berani menggunakan kemampuan elemennya karena takut fluktuasi elemen akan membuat khawatir para ahli kelancu. Setelah identitasnya terungkap, semua kerja keras yang dia lakukan selama periode waktu ini akan sia-sia. Tetapi dalam menghadapi kematian yang akan segera terjadi, dia tidak peduli lagi. Saat dia hendak bergerak, suara seorang pria terdengar di telinganya. Pei Myanmar, kupikir kita bisa bekerja sama satu sama lain. Petik 2 Sebenarnya, Zuan bisa memanggil beracun prik dan mudah mengakhiri hidupnya. Namun, untuk beberapa alasan, ketika dia memikirkan sosoknya yang menggerahkan di aula leluhur, mata bunga persiknya yang mencuri jiwa, serta senyuman tak terduga yang melekat di wajah cantiknya, dia mendapati dirinya enggan untuk bergerak. Tidak heran mengapa mereka mengatakan bahwa dunia ini bias pada yang tampan. Zuan memandang dirinya sebagai orang sederhana yang setia pada keinginannya, dan dia tidak berpikir ada yang buruk tentang itu. Pei Myanmar kaget mendengar kata-kata itu. Pihak lain benar-benar mengetahui identitasnya. Selain itu, dia juga menemukan suara yang anehnya dikenalnya. Kamu siapa di dunia ini? Dia merasakan pihak lain melonggarkan cengkramannya di lehernya. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia menghilangkan api hitam yang dia panggil juga. Kamu hampir menyebabkan kematian saya di aula leluhur tadi pagi. Apakah kau begitu cepat melupakanku? Zuan mendengus. Pei Myanmar melebarkan matanya saat menyadari. Ah, kau adalah suami tak berguna cucu yan, itu. Ah, siapa namamu lagi? Petik 2 Zuan Bab 36, Pertukaran Pada akhirnya, wanita ini tidak pernah menganggapnya serius sebelumnya. Jelas, sebagai menantu laki-laki sampah dari Kelancu, dia tidak berpikir bahwa namanya cukup layak untuk diingat. Dia hanya mengenalnya sebagai, suami yang tidak berguna dari teman dekat saya. Tapi sekali lagi, itu hanya bisa diharapkan. Kesenjangan antara mereka berdua seperti awan di langit dan tanah di tanah. Bisa dimengerti mengapa dia tidak mau repot-repot mengingat namanya. Nama saya Zuan. Dapatkan itu jauh di dalam kepalamu. Zuan membentak dengan marah. Hanya karena itu bisa dimengerti bukan berarti dia tidak akan marah karenanya. Untuk berpikir bahwa dia mengira penampilannya yang gagah dan ucapannya yang fasi telah meninggalkan wanita cantik ini dengan kesan abadi tentang dirinya. Iya ya, saya ingat sekarang, jawab Pei Myanmar dengan gigi terkatuk. Setelah pertengkaran fisik yang hebat yang mereka alami, sulit baginya untuk tidak mengingat namanya. Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah itu pertanyaan yang harus aku tanyakan padamu? Zuan mendengus sebagai jawaban. Kulit Pei Myanmar menjadi gelap. Kamu bilang kita bisa bekerja sama satu sama lain. Saya ingin mendengar pendapat Anda. Dia menjentikkan jarinya dengan ringan, dan percikan api mulai menari di ujung jarinya. Kamu di sini untuk menemukan sesuatu, kan? Zuan bertanya. Memang, Pei Myanmar tahu bahwa dia pasti telah melihat tindakannya sebelumnya, jadi tidak ada artinya menyangkalnya sekarang. Menilai dari penampilanmu, menurutku kamu belum menemukan apa yang kamu cari. Aku bisa membantumu, kata Zuan. Seandainya Zuan mengatakan ini di masa lalu, dia hanya akan menertawakan kepalanya, memikirkan sangat sedikit tentang tawarannya. Namun, dia benar-benar berhasil mengekangnya dalam tawuran fisik tadi. Mengingat hal itu, akan sangat bodoh untuk terus memandangnya dengan enteng. Apa yang kamu inginkan? Zuan menjawab, Karena kamu adalah teman dekat cucu Yan, kamu harus tahu tentang posisiku yang canggung di klancu. Kami berdua hanya pasangan nama. Jadi, saya ingin Anda membantu saya menjadi menantu asli klancu. Sebagai imbalannya, saya akan membantu Anda menemukan apa yang Anda butuhkan. Petik 2 Pei Myanmar terkejut sejenak sebelum ia tertawa. Saya tidak berpikir bahwa Anda akan mengamatinya. Tapi sekali lagi, cucu Yan memang cantik-cantik. Bahkan wanita sepertiku tersentuh oleh personanya. Baiklah, kalau begitu itu kesepakatan. Petik 2 Kamu menyetujuinya dengan begitu mudah. Zuan sedikit terkejut dengan betapa terus terang penerimaannya, sehingga dia mulai meragukan ketulusannya. Apakah Anda khawatir saya akan mengingkari perjanjian ini setelah Anda membebaskan saya? Pei Myanmar mendengus dingin. Dia mengangkat tangannya di hadapannya. Jika bukan karena tawaranmu telah menggerakkanku, kamu akan menjadi abu sekarang. Petik 2 Saat itulah Zuan menyadari api hitam yang tersisa di ujung jarinya, dan dia tersentak kaget. Wanita ini sebenarnya adalah ahli peringkat kelima. Tidak heran mengapa dia hampir kehilangan nyawanya karena dia. Pei Myanmar berseru dengan dingin, pasti sangat mengembirakan bagi Anda untuk memanfaatkan teman dekat istri Anda, bukan? Cepat dan lepaskan. Petik 2 Melihat bagaimana jarinya hendak mendorongnya, Zuan buru-buru melepaskannya sebelum mundur ke sudut. Pei Myanmar dengan cepat merapikan pakaiannya yang berantakan. Dia memperhatikan bahwa dia diselubungi lapisan sidik jari yang telah ditaburi debu. Hanya memikirkan tentang kontak fisik yang mereka lakukan satu sama lain membuat wajahnya menjadi dingin, dan dia bertanya-tanya apakah dia harus membunuh pria ini di sini. Menyadari ekspresi mengancam di wajahnya, Zuan dengan cepat mengubah topik, apa yang kamu cari? Pei Myanmar ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, buku akuntansi. Petik 2 Buku akuntansi apa? Zuan sedikit terkejut. Dia tidak berpikir bahwa dia akan melalui begitu banyak usaha hanya untuk buku akuntansi belaka. Namun, alih-alih menjawab pertanyaannya, dia tertawa pelan dan berkata, Aku akan memberitahumu lebih banyak lagi setelah kamu mendapatkan posisi di Klancu. Pikiran pertamanya adalah tidak menghormati aliansi di antara mereka. Namun, memikirkan bagaimana dia telah menyusup ke Klancu 2 kali sejauh ini tetapi belum menemukan petunjuk ke buku akuntansi, dia merasa bahwa memiliki pria ini sebagai orang dalam bukanlah hal yang buruk. Tapi tentu saja, prasyaratnya adalah pria ini harus memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam rencananya terlebih dahulu. Pei Mian Man tiba-tiba teringat sesuatu, dan dia menatapnya dengan mata menyipit ragu. Kamu belum memberitahuku apa yang kamu lakukan di sini di tengah malam. Petik 2 Zuan tertawa canggung. Maukah kamu percaya padaku jika aku memberitahumu bahwa aku di sini untuk jalan-jalan? Pei Mian Man memutar matanya. Saat itulah dia tiba-tiba melihat kain sutra mengintip dari dada Zuan. Hem, apa ini? Zuan mencoba menghentikannya, tetapi dia terlalu cepat sehingga barang yang disembunyikannya direnggut dalam sekejap. Pei Mian Man melihat pakaian dalam wanita di tangannya dan mulai gemetar tak terkendali dalam tawa. Anda menyelinap ke sini di tengah malam hanya untuk mencuri pakaian dalam istri Anda. Saya tidak pernah merasa lebih meremehkan siapapun sepanjang hidup saya. Petik 2 Zhu sebuah merasa wajahnya memanas. Dia dengan cepat bergegas maju untuk merebut kembali pakaian dalam itu kepelukannya. Itu bukan urusanmu. Pei Mian Man menatapnya dengan tatapan yang semakin aneh. Seperti yang diharapkan dari pria yang naik ke tempat tidur adik iparnya pada malam pernikahannya. Saya pikir Anda tidak akan seterang ini, tetapi ternyata tidak ada batasan untuk ketidakberdayaan Anda. Petik 2 Berdasarkan apa yang dia dengar sekarang, tampaknya Pei Mian Man bukanlah orang yang melemparkannya ke tempat tidur Chu Huan Zhao. Jika ya, siapa lagi yang bisa menjadi pelakunya? Chu Huan mengikuti ucapan Pei Mian Man. Nah, dibandingkan dengan saudara ipar perempuan, saya menemukan teman-teman dekat istri saya jauh lebih menarik. Petik 2 Pei Mian Man dipertahankan yang biasa tersenyum anggun, tapi kilatan berbahaya tajam melintas di matanya. Ada banyak pria yang menggoda saya selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang berakhir dengan baik. Jika Anda tidak takut, Anda bisa mencobanya juga. Petik 2 Chu sebuah menggeleng, lupakan saja, lagi pula aku sudah mengujinya lebih awal. Petik 2 Apakah tamu, wajah Pei Mian Man menjadi gelap? Anda berhasil menguasai Pei Mian Man untuk plus 256 ragi? Tidak banyak. Saya mengatakan bahwa kita harus segera meninggalkan daerah ini setelah keributan yang kita buat. Kalau tidak, itu akan buruk jika kita membuat alarm yang lain dari kelancu. Chu Huan melirik Pei Mian Man dengan kecewa. Terlepas dari penampilannya yang terbuka dan genit, dia bukanlah tipe yang bisa menerima lelucon. Masuk akal, Pei Mian Man mengangguk setuju. Mari kita akhiri di sini hari ini. Namun, jika saya mendengar rumor yang beredar di masa depan, Anda harus tahu bahwa saya tidak akan ragu untuk memotong lidah Anda. Petik 2 Chu sebuah segera menutup mulutnya. Jangan khawatir, satu-satunya yang tahu tentang apa yang terjadi di sini adalah kamu dan aku. Petik 2 Pei Mian Man mendengus dengan dingin. Sebaiknya lupakan semua yang terjadi hari ini. Petik 2 Setelah itu, dia melompat keluar dari jendela. Namun, sebelum pergi, dia tiba-tiba berbalik. Di bawah sinar bulan, sosoknya tampak lebih memesona dari sebelumnya. Mau ngomong-ngomong, jenis skill apa yang kamu gunakan sebelumnya? Mengapa kekuatan Anda tiba-tiba melonjak? Petik 2 Zuan juga sama bingungnya dengan itu. Saya juga tidak tahu. Mungkin itu adalah perwujudan dari potensi saya di tengah krisis. Petik 2 Jika Anda tidak mau berbicara, biarlah. Kikir Pei Mian Man mendengus sebelum siluet cantiknya lenyap di tengah malam. Zuan tersenyum pahit pada dirinya sendiri. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana itu terjadi, meskipun ini bukan saat yang tepat baginya untuk memikirkan hal ini. Khawatir seseorang akan pergi setelah mendengar keributan itu, dia dengan cepat berlari kembali ke kamarnya. Begitu dia berada di ruang yang aman di kamarnya, dia mengeluarkan botol dan menelan pil di dalamnya. Dia telah belajar dari pelajaran sebelumnya, dan dia tidak berniat membiarkan sejarah terulang kembali. Efek Heires Ball of the Lights dibatasi oleh waktu, dan begitu efeknya berakhir, serangan tiba-tiba dari rasa sakit dan kelemahan begitu tak tertahankan sehingga benar-benar bisa merenggut nyawanya. Botol pil yang dia konsumsi sekarang bukanlah Fight in Brother Spring yang dia ambil dari keyboard. Sebaliknya, itu adalah obat pemulihan yang dia peroleh dari Jideng Tu sebelum dia berangkat ke Lembah Serigala. Mungkinkah itu penipuan dari orang itu? Zuan sedikit khawatir, tetapi mengingat bahwa bagaimanapun juga, dia adalah seorang tabib dewa, dia tidak boleh licik untuk merusak obatnya. Selain itu, sebagai ayah dari seseorang yang murni dan baik hati seperti Ji Xiaosi, tentunya dia tidak bisa menjadi orang yang jahat. Zuan khawatir bahwa dia mungkin telah mengibarkan bendera untuk bencana, tetapi setelah menelan obatnya, dia bisa merasakan gelombang hangat menutupi tubuhnya, memberi makan kekurangan dan luka-lukanya. Melihat ini, Zuan akhirnya bisa menenangkan hatinya. Dia harus mengakui bahwa obat Jideng Tu memang luar biasa. Meskipun tidak sehebat Fight in Brother Spring, yang dapat secara instan menyembuhkan seseorang kembali ke kondisi puncaknya, keefektifannya tampak setara dengannya, hanya saja tingkat pemulihannya sedikit lebih lambat. Seperti yang diharapkan dari obat dari tabib surgawi. Saat itulah efek Heires Ball of the Lights mulai memudar. Karena pilnya lambat sembuh, Zuan mulai merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Ini benar-benar barang yang luar biasa. Tanpa mempedulikan rasa sakit, Zuan menatap Heires Ball of the Lights di tangannya. Jika bukan karena item ini, dia akan kehilangan nyawanya lebih awal. Dia tidak berpikir bahwa itu sangat mengesankan ketika dia menggunakannya untuk menangani Wailing Whip sebelumnya. Bagaimanapun, dia hanya mengalami efek kekebalan rasa sakit saat itu. Ini adalah pertama kalinya dia menguji efek kekebalan kematian yang konyol, dan itu benar-benar dikuasai kedengarannya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia akan mati 10 kali lebih awal jika bukan karena Heires Ball of the Lights. Hanya memikirkan tentang bagaimana dia menyanyiakannya sekali hanya untuk taruhan saja membuatnya merasa sangat mencela diri sendiri. Betapa besar pemborosan itu, dia hanya memiliki satu penggunaan tersisa, dan siapa yang tahu berapa lama sebelum dia menggambar item seperti ini lagi. Saat itulah Zuan tiba-tiba teringat akan persyaratan untuk aktifasi item ini. Pihak lain haruslah wanita yang lebih kaya darinya agar item tersebut berlaku. Dengan pemikiran ini, dia tidak bisa membantu tetapi merasa lega bahwa Yu Yan Luo tidak ada hari ini. Jika dia menerima 10 ribu tael emas darinya, mungkin akan ada sangat sedikit wanita di dunia yang lebih kaya darinya. Dia tidak akan bisa mengandalkannya lagi. Sepertinya saya seharusnya tidak menerima kompensasi saya untuk saat ini. Zuan tidak bisa membantu tetapi merasa berkonflik di dalam. Apakah dia benar-benar ditakdirkan untuk menjalani kehidupan orang miskin? Anda telah berhasil menguasai Qin Wan Ru selama plus 3 plus 3 plus 3. Zuan tertegun. Apakah dia menyinggung Nyonya Chu lagi entah bagaimana? Dia sepertinya terlalu sering marah. Mungkinkah ini akibat ketidakseimbangan hormon yang disebabkan oleh menopo sedini? Sementara itu, di sebuah ruangan di dalam tanah milik Sang Duke, Cu Zong Tian menuangkan secangkir teh untuk istrinya sebelum bertanya, ku dengar kamu menghukum Zuan karena meniru aturan keluarga ratusan kali. Bukankah itu terlalu berlebihan? Petik 2. Qin Wan Ru menderu dengan dingin. Orang itu tidak akan pernah menjadi sesuatu yang hebat jika kita tidak memaksanya. Tahukah kamu apa yang dia lakukan hari ini? Dia benar-benar membolos. Tidak, itu tidak benar. Saya menerima berita dari Akademi bahwa dia bahkan tidak melangkah melalui gerbang Akademi. Bukankah ini konyol? Petik 2. Cu Zong Tian mengangguk setuju. Orang itu memang berlebihan. Namun, Anda juga perlu mempertimbangkan keadaannya. Dia adalah orang dengan harga diri rendah, dan harus menikah dengan klan Cu kita pasti telah memberikan tekanan besar di pundaknya. Saya mendengar bahwa ada banyak orang di perkebunan yang meremehkannya. Jika Anda menghukumnya dengan sangat keras, bukankah Anda hanya akan membiarkan niat buruk padanya? Jika demikian, kami benar-benar bisa menghadapi gangguan besar dalam keluarga di masa depan. Petik 2. Qin Wan Ru memelototi suaminya dengan enggan. Ini semua salahmu. Kalau tidak, Cu Yan tidak harus memilih pria yang tidak kompeten seperti suaminya. Saya tidak bisa berbuat banyak untuknya sebagai ibunya, tetapi yang paling tidak bisa saya lakukan adalah membantunya menjaga agar suaminya tetap sejalan. Bahkan jika Zuan tidak memiliki bakat untuk berkultivasi, bukanlah ide yang buruk baginya untuk belajar dengan giat dan mempelajari keterampilan manajemen sehingga dia dapat mengemban beberapa tanggung jawab di masa depan. Paling tidak, orang tidak akan menjadikan Cu Yan kita bahan tertawaan. Petik 2. Wan Ru, apakah ini berarti Anda telah menerimanya sebagai suami Cu Yan? Cu Zong Tian tidak bisa membantu bertanya. Pui, Qin Wan Ru meludah dengan dingin. Jika kamu baru saja memberiku persetujuan, aku akan mengusir orang itu dari klan kita dalam sekejap. Bab 37, Grand Galley Cu Zong Tian menghela nafas pahit. Wan Ru, Bukannya kamu tidak tahu kepribadian putri kami. Begitu dia telah memilih seseorang, tidak peduli betapa tidak mampu dia, dia tidak akan berubah pikiran lagi. Apakah kamu ingin dia menikah lagi? Petik 2. Qin Wan Ru juga merasa sangat tidak berdaya tentang masalah ini. Cu Yan mungkin tidak pernah menyebutkan mengapa dia memilih sampah yang tidak berguna itu, tapi sebagai orang tua, bagaimana mungkin kita tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia takut jika kita membawa seseorang yang berkemauan keras dan mampu, dia mungkin berusaha untuk mengingini bisnis klan Cu kita. Jika demikian, itu akan menempatkannya di antara kita dan suaminya. Dia melakukannya untuk kita. Sebagai ibunya, itu juga tugas saya untuk berpikir atas namanya. Setidaknya, aku harus mendidik Zuan menjadi manusia yang baik. Petik 2. Cu Zong Tian mengangguk realisasi. Ah, jadi itulah alasan kenapa kamu begitu tegas padanya. Petik 2. Tentu saja. Qin Wan Ru memutar matanya. Mengapa lagi saya harus memerintahkan dia untuk meniru aturan keluarga kami? Apakah menurut Anda sembarang orang layak meniru aturan keluarga klan Cu kita? Saya melakukan ini untuk memberitahu dia bahwa saya sudah menganggapnya sebagai anggota klan Cu kita, dan saya mendorongnya untuk membuka lembaran baru dan bekerja lebih keras di masa depan. Petik 2. Tapi ku dengar kau memerintahkan Cheng Shuping untuk melakukannya bersama dengannya. Apakah Anda melihatnya sebagai anggota klan Cu juga? Cu Zong Tian bertanya. Ui, aku tidak tahan si gung itu. Hanya memikirkan bagaimana Cheng Shuping membawa semua orang jahat itu kehadapannya dan mendesak untuk memilih mereka yang akan menjadi selir suaminya dengan senyum mengjilat, dia merasakan murka yang besar mendidih di dalam dirinya. Lagi pula, seratus eksemplar terlalu banyak. Jika saya tidak mendapatkan seseorang untuk membantu Zuan, dia tidak akan bisa menyelesaikannya bahkan jika dia tidak beristirahat untuk malam itu. Petik 2. Saya tidak berpikir bahwa istri saya akan begitu perhatian. Cu Zong Tian tertawa terbahak-bahak. Setelah dia sedikit tenang, dia ragu sejenak sebelum menambahkan, namun, Zuan sepertinya bukan anak yang cerdas. Mengingat akalnya, saya ragu dia akan bisa menghargai niat yang lebih dalam dibalik tindakan Anda. Petik 2. Qin Wan Ru. Petik 2. Dia juga menyadari kemungkinan ini juga. Tidak, itu pasti masalahnya. Tanpa tingkat kebodohan di luar dunia, bagaimana orang itu bisa menjadi sampah tak berguna yang terkenal di kota? Haruskah saya berperan sebagai orang baik di sini? Aku akan pergi ke sana dan memberitahu dia, Cu Zong Tian bertanya. Qin Wan Ru memikirkannya sejenak sebelum mengangguk. Bawalah juga camilan agar tidak terlihat terlalu mendadak. Petik 2. Baiklah. Cu Zong Tian tersenyum. Seluruh dunia mengatakan bahwa dia telah menikah dengan seekor tikus. Mereka menertawakannya, mengatakan bahwa dia hanyalah budak istrinya. Namun, ia tahu betul bahwa istrinya adalah orang yang bermulut tajam tapi berhati lembut. Dia jauh lebih baik daripada mereka yang tampil lembut tetapi bersekongkol dalam bayang-bayang. Dia memerintahkan pelayannya untuk menyiapkan beberapa kotak makanan penutup sebelum menuju ke ruang refleksi. Dari luar, dia melihat siluet melalui jendela dengan rajin meniru aturan keluarga. Dia mengangguk setuju saat dia bergumam pada dirinya sendiri, setidaknya dia pekerja keras. Petik 2. Kamu pasti lelah sekarang. Istirahat sebentar. Ibu mertuamu menyuruhku untuk membawa beberapa. Cu Zong Tian membuka pintu dan memasuki ruangan, hanya untuk membuat senyuman di wajahnya membeku di tengah kata-katanya. Dia menyadari bahwa hanya ada satu orang di ruangan itu, Cheng Shuping. Zhu An tidak bisa ditemukan. Cheng Shuping segera bergegas mendekat dan memeluk paha Cu Zong Tian dengan gelisah. Dengan air mata mengalir di wajahnya, dia berteriak, Tuan tua, saya tahu bahwa Anda tidak akan melupakan saya. Saya tidak menyianyiakan tahun-tahun saya melayani Anda dengan rajin. Untuk berpikir bahwa Anda akan mengirimkan makanan kepada saya secara pribadi di tengah malam. Saya sangat tersentuh. Petik 2. Cu Zong Tian menahan keinginannya untuk menendang Cheng Shuping saat dia berbicara dengan ketenangan yang dipaksakan, di mana Tuan muda Anda. Seolah-olah dia diingatkan akan sebuah peristiwa tragis, Cheng Shuping meratap sambil berkata, Tuan muda datang lebih awal, tetapi ketika dia melihat berapa banyak kata yang ada dalam aturan keluarga, dia memerintahkan saya untuk menyalinnya sendiri di sini. Tuan tua, tangan saya hampir jatuh. Petik 2. Karena Zuan tidak ada di sini, Cheng Shuping tidak ragu-ragu untuk menjualnya. Itu, beraninya dia. Bahkan Cu Zong Tian yang biasanya baik dan sabar marah dengan keberanian Zuan, terutama ketika dia ingat betapa istrinya telah memikirkan hal ini. Bagaimana bocah nakal itu bisa meremehkan niat baik istrinya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia tidak tahan. Jadi, dia langsung melangkah untuk menyelesaikan skor dengan Zuan. Namun, hampir setelah mengambil beberapa langkah, dia berbalik dan menatap Cheng Shuping, yang mengikutinya karena suatu alasan, dengan cemberut. Mengapa Anda mengikuti saya? Aku, aku akan membawamu ke sisi Tuan Muda. Cheng Shuping hampir terkesan dengan akalnya sendiri. Untuk berpikir bahwa dia berhasil menemukan alasan yang begitu sempurna di tempat. Tidak hanya dia bisa menghindari hukuman, tapi dia juga bisa mendapatkan beberapa poin brownies dengan Tuan Tua juga. Bahkan dia terkesan dengan kecerdasannya sendiri. Chu Zong Tian mendengus dengan dingin. Tidak perlu itu, aku akan pergi sendiri. Anda dapat terus menyalin aturan keluarga. Ini adalah yang menyebarkan berita bahwa dia dicengkram oleh istrinya, mengubahnya menjadi bahan tertawaan seluruh kota. Itulah mengapa dia tidak bisa menahan perasaan marah setiap kali dia melihat Cheng Shuping. Cheng Shuping membelalakan matanya karena tidak percaya. Petik dua tanya 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 petik dua. Tuan Tua, apakah Anda tidak menyayangi saya lagi? Tuan Tua, apa salahku? Tuan Tua. Hanya setelah melihat kotak makanan ringan di atas meja yang ditinggalkan Chu Zong Tian, Cheng Shuping menghela nafas lega. Sepertinya Tuan Tua masih peduli padaku. Sementara itu, Zuan masih menderita luka di kamarnya saat menerima notifikasi dari sistem. Anda berhasil menjebak Chu Zong Tian untuk plus 283 kemarahan. Ah, ini ayah mertuaku kali ini. Apa yang terjadi bahkan sampai orang baik seperti dia akhirnya kehilangan kesabaran juga. Sementara Zuan bingung, sesosok yang marah menerobos masuk ke kamarnya. Dasar anak nakal, Anda memang di sini. Petik dua. Ayah mertua. Zuan berjuang untuk bangkit dari tempat tidurnya, namun pada akhirnya gagal. Maaf. Aku terluka saat ini, jadi aku tidak bisa bangun untuk menyambutmu dengan benar. Petik dua. Kata-kata itu, ayah mertua, membuat kelopak mata Chu Zong Tian berkedut tak terkendali. Entah kenapa, dia merasa sangat tidak nyaman mendengar kata-kata itu dari Zuan. Namun, sebelum dia bisa memikirkannya lebih dalam, dia tiba-tiba menyadari detail kata-kata Zuan dan berseru dengan heran. Kamu terluka. Ya, ayah mertua. Zuan menatap Chu Zong Tian dengan marah. Chu Zong Tian buru-buru bergegas ke depan untuk memeriksa kondisinya. Kamu terluka parah. Bagaimana ini bisa terjadi? Petik dua. Anda beruntung karena obat jideng tu telah menyembuhkan setengah dari luka saya, atau keadaan saya sebelumnya pasti akan membuat Anda takut sampai mati. Meskipun menyimpan pemikiran seperti itu dalam pikirannya, Zuan menjawab, saya juga tidak yakin. Saya sedang berjalan di perkebunan sebelumnya ketika seorang pria berpakaian hitam tiba-tiba melompat keluar dan mulai memukuli saya. Jika bukan karena keributan yang mengingatkan para penjaga di sekitar, saya pasti sudah kehilangan nyawa saya. Petik dua. Kata-kata Zuan hanya sebagian yang benar. Kebetulan ada seseorang di perkebunan yang keluar untuk hidupnya, jadi alangkah baiknya jika Cu Zongtian menyelidiki masalah ini. Selama dia bisa membasmi mereka yang keluar untuk hidupnya, itu akan menjadi akhir yang bahagia. Pikiran awalnya adalah untuk menyalahkan Plum Blosom 13 sehingga Klan Cu menghilangkan Plum Blosom Sekte. Itu akan menjadi ide yang bagus, jika bukan karena Cheng Shuping memberitahunya bahwa Klan Cu sangat menentang salah satu anggota klannya yang berjudi. Seorang kerabat jauh Klan Cu pernah kehilangan uang, dan pemberi pinjaman mengetuk gerbang Klan Cu untuk meminta pembayaran. Di saat amarah, Cu Zongtian menghancurkan kaki kerabat jauh itu untuk mengirim peringatan keras kepada anggota klan lainnya. Mengingat fakta bahwa Plum Blosom 13 masih memiliki surat utang, Zuan tidak punya pilihan selain menyingkirkan gagasan itu. Sebenarnya ada masalah seperti itu. Kerutan ketat terbentuk di dahi Cu Zongtian saat kemungkinan dengan cepat melintas di benaknya. Jangan khawatir, saya akan memperketat pengamanan di sekitar perkebunan agar hal seperti itu tidak pernah terjadi lagi. Petik 2. Terima kasih, Ayah Mertua. Zuan berkata dengan rasa terima kasih. Cu Zongtian mengangguk sebagai jawaban. Dia memerintahkan pelayannya untuk memanggil tabib perkebunan sebelum meyakinkan Zuan sekali lagi. Jangan khawatir, lukamu tidak fatal. Anda akan segera pulih. Aku akan pergi dulu untuk menyelidiki masalah ini. Untuk saat ini, jangan terlalu banyak berpikir dan istirahatlah dengan baik. Petik 2. Tapi aku belum selesai menyalin aturan keluarga. Saya harus kembali ke ruang refleksi untuk bekerja. Zuan berjuang untuk bangkit, melakukan tindakan sebagai siswa yang rajin. Para penjaga yang berdiri di samping Cu Zongtian mencemoh dengan jijik. Menurut Anda, untuk siapa Anda melakukan tindakan? Menurut Anda, apakah kami tidak tahu orang macam apa Anda ini? Namun, Cu Zongtian tidak meragukan niat Zuan. Jangan khawatir, serahkan semuanya pada Cheng Shuping. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia dengan cepat meninggalkan ruangan. Sebenarnya, dia sudah menyimpan beberapa kecurigaan sebelumnya bahwa seseorang mengincar nyawa Zuan, dan kejadian ini semakin menegaskan keraguannya. Dia harus mendiskusikan masalah ini secara menyeluruh dengan istrinya untuk mengambil tindakan balasan. Zuan hanya bisa memberikan simpati yang hampir tulus kepada Cheng Shuping. Sobat, aku akan mengandalkanmu. Tak lama setelah Cu Zongtian pergi, seseorang membawa seorang dokter, yang dengan cepat menyiapkan resep untuknya sebelum melanjutkan membalut tubuhnya. Sebenarnya, Zuan tidak membutuhkan semua kerumitan ini. Obat jideng itu sangat efektif, hanya saja ia membutuhkan waktu untuk pulih kembali ke kesehatan penuhnya. Namun, akan sulit baginya untuk menjelaskan masalah ini, jadi dia hanya bisa membiarkan dokter melakukan apa yang dia lakukan. Beberapa waktu kemudian sebelum semua orang akhirnya meninggalkan kamarnya, memberi Zuan waktu sendirian untuk memeriksa kondisi fisiknya sendiri. Dia terluka terlalu parah sebelumnya untuk memeriksanya lebih awal, tetapi sekarang dia akhirnya melihatnya, dia menyadari bahwa kesembilan formasi di kulitnya telah terisi penuh. Sesaat kemudian, sembilan formasi baru muncul di otot-ototnya di seluruh tubuhnya. Apa yang sedang terjadi, bukankah hanya enam formasi yang diisi sebelumnya? Zuan hampir tidak bisa mempercayai matanya. Dia menggosok matanya dengan paksa sebelum memeriksanya sekali lagi, dan dia memang tidak melihat sesuatu. Mungkinkah karena pertengkaran saya dengan Pei Mian Man? Kalau dipikir-pikir, aku memang menderita sedikit kerusakan darinya. Serangannya telah menghancurkan tulang rusuknya yang tak terhitung jumlahnya saat itu. Jika bukan karena Heires Ball of Delights, luka saya sudah cukup untuk membunuh saya sepuluh kali lipat. Meskipun dia tahu bahwa efek dari Phoenix Nirvana Sutra memungkinkan dia untuk meningkatkan kultivasinya lebih cepat, semakin banyak luka yang dideritanya, dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan secepat itu. Perlu diketahui bahwa berdasarkan perhitungan sebelumnya, mengisi formasi ke-7 akan membutuhkan 13 key fruits, 21 untuk formasi ke-8, dan 34 untuk formasi ke-9. Itu menambahkan hingga total 68 key fruits. Dikonversi menjadi poin kemarahan, bahkan jika dia memperoleh buah key setiap 10 gulungan, dia masih membutuhkan total 68 ribu poin kemarahan. Membandingkan kedua metode ini satu sama lain, memang jauh lebih efisien baginya untuk meningkatkan kultivasinya dengan dipukuli daripada mengandalkan poin ragenya. Mungkin saya harus mencoba membuat diri saya sendiri dipukuli di masa depan. Bukannya dia seorang masokis, tapi imbalannya sangat menggoda. Namun, setelah kegembiraan sesaat, dia segera mengesampingkan ide itu. Alasan mengapa dia bisa mendapatkan keuntungan sebesar itu hari ini adalah karena efek dari Heires Ball of the Lights. Jika bukan karena itu, dia pasti sudah mati berkali-kali. The Heires Ball of the Lights hanya memiliki satu kegunaan tersisa, dan dia tidak bisa menyianyikannya. Tanpa kartu truf ini, tidak hanya akan sangat menyakitkan, tetapi juga ada risiko bahwa dia mungkin akan mati secara tidak sengaja jika dia ceroboh bahkan untuk sesaat. Dia tidak berpikir bahwa dia akan seberuntung itu untuk bertahan dari pukulan setiap saat. Secara keseluruhan, yang terbaik baginya adalah mengandalkan Kifruits sebagai gantinya. Memang lebih lambat, tapi setidaknya lebih aman dan lebih mantap. Zuan melihat lebih dekat, dan dia menyadari bahwa beberapa garis tambahan telah terbentuk di antara sembilan formasi di kulitnya, menghubungkannya satu sama lain. Bersama-sama, mereka membentuk jejak burung raksasa yang aneh. Burung besar ini tampak seperti hendak mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Itu memiliki tubuh bersalju dan ekor merah. Ada beberapa bintik kuning di sekujur tubuhnya yang tampak seperti mata kecil. Namun, yang lebih menarik adalah kepalanya. Itu memiliki beberapa kemiripan dengan campuran harimau dan iblis, namun tidak satu pun dari keduanya. Itu memiliki penampilan yang ganas dan menakutkan yang membuat merinding. Apa ini? Zuan sedikit terkejut. Dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang mirip dengan segel di sudut kanan bawah dari jejak burung besar yang aneh. Ada kata di segelnya, Grand Galley. Bab 38, 9 Tukik Phoenix Apakah ini makhluk mitos dalam legenda Tiongkok kuno, Grand Galley? Sebagai seseorang yang medan perangnya ada di forum internet, sangat penting bagi Zuan untuk menguasai klasik gunung dan lautan dan legenda mitos semacam itu juga. Mengingat deskripsi binatang mitos, Grand Galley, yang digambarkan dalam buku, itu memang agak mirip dengan jejak burung yang besar dan aneh. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Zuan. Menurut legenda, mirip dengan naga yang memiliki sembilan anak laki-laki, burung Phoenix juga memiliki sembilan tukik juga. Yang pertama adalah Merak, yang kedua adalah Garuda, yang ketiga adalah Fire Phoenix, yang keempat adalah Golden Phoenix, yang kelima adalah Blue Luan, yang keenam adalah Lightning Phoenix, yang ketujuh adalah Hundred Warble, yang kedelapan adalah Blue Malert, dan yang kesembilan adalah Grand Galley. Anda bertanya mengapa saya mengingat semua ini dengan jelas. Ada cerita panjang yang penuh air mata untuk itu. Saat itu, ketika saya mengikuti ujian tertulis untuk masuk ke Departemen Gemnetis, ada berbagai macam pertanyaan aneh. Dibandingkan dengan sembilan anak naga, yang memiliki begitu banyak karakter berbelit-belit, sembilan tukik burung Phoenix jauh lebih mudah diingat. Bisa dikatakan, sebenarnya ada banyak interpretasi berbeda dari sembilan tukik burung Phoenix. Dia hanya ingat salah satu versinya. Zuan tiba-tiba teringat bahwa teknik kultivasi yang dia latih tidak lain adalah Sutra Phoenix Nirvana. Tampaknya bukan suatu kebetulan baginya untuk jejak Grand Galley muncul setelah dia mencapai puncak peringkat kedua. Kemungkinan jejak burung Phoenix baru akan muncul setiap kali dia mencapai puncak peringkat. Namun, untuk apa jejak burung Phoenix ini? Tidak mungkin hanya untuk menakut-nakuti orang lain, bukan? Zuan diam-diam bereksperimen dengannya, dan dia menemukan bahwa orang luar tidak dapat melihat formasi di tubuhnya, jadi secara alami, mereka juga tidak akan dapat melihat jejak burung Phoenix yang menetas. Itu berarti dia bahkan tidak bisa menggunakannya untuk menakut-nakuti orang lain. Saat itulah sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Dia mulai menyalurkan kinya ke jejak Grand Galley, dan setelah itu benar-benar dipenuhi dengan ki, mata ganas Grand Galley tiba-tiba menyala. Setelah itu, avatar Grand Galley muncul tepat di depan matanya. Zuan sangat senang melihatnya benar-benar berhasil. Tapi apa yang bisa dilakukan avatar ini? Apakah itu seperti hewan peliharaan? Setelah merenung sejenak, dia memerintahkan Grand Galley untuk menabrak dinding untuk menguji kekuatannya. Jadi, yang terakhir mengepakkan sayapnya yang besar, dan angin kencang bertiup di dalam ruangan. Meja dan kursi terlempar kemana-mana, membuat kekacauan besar. Zuan membuka matanya lebar-lebar saat dia menunggu untuk mengantisipasi Grand Galley bergerak. Namun, sebelum dia bisa memahami apa yang terjadi, kekuatan yang kuat tiba-tiba mendorong tubuhnya lurus ke depan. Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya sudah ditabrak dengan kuat ke dinding. Bam! Itu dia, lukisan manusia. Zuan perlahan meluncur turun dari dinding, meninggalkan siluet manusia yang berbeda di dinding bersalju. Dua jejak darah mengalir dari atas, itu dari hidungnya yang hancur. Sial! Zuan sangat marah sekaligus bersemangat. Ternyata kemampuan Grand Galley adalah gerakan seketika. Jika dia menggunakannya dengan baik, itu pasti akan terbukti menjadi alat yang sangat berharga dalam membantunya melancarkan serangan terhadap lawan-lawannya atau melarikan diri dari musuh yang kuat. Saya ingin tahu berapa jarak maksimum untuk keterampilan ini. Tanpa menyeka darah dari hidungnya, Zuan mulai menyalurkan kinya ke jejak Grand Galley, mencoba memanggilnya sekali lagi. Tetapi pada saat berikutnya, dia tiba-tiba merasakan kepalanya berputar-putar. Ternyata dia sudah menghabiskan semua kinya. Tampaknya skill itu menghabiskan kinya dengan sangat banyak, sehingga dia hanya mampu mengaktifkannya sekali sehari. Mungkin, ketika level kultivasinya naik dan kapasitas kinya meningkat, dia bisa menggunakannya lebih sering. Sambil menghela nafas panjang, Zuan perlahan naik kembali ke tempat tidurnya dan berbaring. Dia menyadari bahwa dia telah mengumpulkan cukup banyak zat emas dalam formasi pertama di ototnya karena menabrak dinding. Sebelumnya pada hari itu, dia mendengar Ji Xiaosi menyebutkan bahwa mencapai peringkat ketiga memungkinkan seorang pembudidaya melepaskan kin mereka secara eksternal dan membentuk baju besi atau penghalang untuk menangkis serangan. Sementara dia masih di langkah pertama, tidak ada keraguan bahwa dia adalah pembudidaya peringkat ketiga penuh sekarang. Bersemangat untuk menguji kemampuannya yang baru diperoleh, dia mencoba yang terbaik untuk memeras Ki apapun yang tersisa di tubuhnya. Akhirnya, dia berhasil membentuk penghalang yang bahkan tidak seukuran telapak tangan di depannya, tetapi segera menghilang karena kurangnya Ki untuk menopangnya. Meski demikian, Zuan masih sangat gembira. Secara teoritis, dia harus menggunakan kekuatan yang sebanding dengan 88 pria dewasa sekarang, yang akan membuatnya menjadi versi Superman yang lebih lemah di kehidupan sebelumnya. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan beberapa orang teratas di Marvel Universe seperti Hult dan Iron Man, dia setidaknya harus bisa mengalahkan para pushovers, Black Widow dan Hawkeye, dengan mudah. Itu, bersama dengan Poisonous Prick dan Grand Galley, akan menjadi kuncinya untuk bertahan di Chewistet. Tidak peduli siapa yang mengincar hidupnya, dia setidaknya bisa melakukan perlawanan sekarang. Setelah momen kebahagiaan yang singkat, Timbuloh rasa sakit. Dengan tidak ada hal lain untuk mengalihkan perhatiannya lagi, dia mulai mendesis kesakitan karena memar yang dideritanya di sekujur tubuhnya. Ark, domba jantan tadi benar-benar menyakitkan. Dia sudah diambang penyembuhan dari lukanya, tetapi Ram sebelumnya menyebabkan dia menderita luka baru. Tidak berani main-main lagi, dia berbaring dengan tenang di tempat tidur dan menunggu dengan sabar obat penyembuhan Jideng Tu bekerja secara ajaib. Tanpa disadari, dia tertidur. Keesokan harinya, Zuan bangun dengan perasaan sedikit lemah bahkan setelah istirahat malam. Dia telah pulih dari hampir setengah dari luka awalnya, tetapi dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tidak puas dengan efeknya. Sepertinya dia melebih-lebihkan Jideng Tu dengan menempatkan obat pemulihannya pada tingkat yang sama dengan Fight in Broterspring. Jika orang lain mengetahui pikirannya, mereka pasti akan mengambil helikopter dan mengejarnya keliling kota. Seseorang harus tahu bahwa pil ketidakkekalan bunga ratus adalah obat surgawi yang para pembudidaya yang tak terhitung banyaknya akan berlutut, tetapi dia benar-benar melihatnya sebagai obat pemulihan yang lebih rendah. Tak bisa dimaafkan. Saat itulah Zuan tiba-tiba teringat sesuatu, dia lupa menggambar lotre. Terlalu banyak hal yang telah terjadi kemarin malam sehingga melesetkan pikirannya. Jadi, dia mengeluarkan keyboard dan memeriksa poin kemarahannya. Awalnya, dia hanya memiliki 69 poin tersisa, tetapi setelah mendapatkan sedikit dari Cu Zong Tian, Qin Wan Ru, dan Pei Mian Man, jumlahnya meningkat menjadi 3.273. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening karena ketidakpuasan. Sepertinya dia pergi santai kemarin malam, atau tidak mungkin dia hanya mendapatkan poin rage sebanyak ini dari Pei Mian Man. Tapi sekali lagi, dihadapkan dengan kecantikan kelas atas semacam itu, tidak ada pria yang bisa memaksa diri mereka untuk benar-benar bersikap kasar padanya. Tiba-tiba, dia mulai merindukan Plum Blossom Twelve dan yang lainnya dari Black Queen Stockhead. Dia mulai mengenang kenangan indah yang dia buat dengan mereka. Surga, tolong berikan saya seorang antagonis yang bisa saya lawan. Suara mendesing. Pintu tiba-tiba terbuka, dan seorang pemuda ramah-tamah dengan rambut disisir rapi di tempatnya menerobos masuk. Dia berjalan ke samping tempat tidur dan menatap ke arahnya dengan angkuh, seberapa jauh lukamu sudah sembuh. Apa kamu bisa pergi ke Akademi hari ini? Petik 2 Anda telah berhasil menjebak Hong Xingying untuk plus 299 rage. Aku masih baik-baik saja, kurasa, jawab Zuan tanpa sadar. Tidak, tunggu sebentar. Kamu siapa? Itu bagus. Tanpa repot-repot menjawabnya, pemuda itu berbalik dan menuju ke luar ruangan. Dalam perjalanan keluarnya, dia melihat jejak berbentuk manusia di dinding dalam penglihatan sekelilingnya, dan dia membeku di tempat untuk sesaat. Namun, hanya butuh beberapa saat baginya untuk mendapatkan kembali ketenangannya, dan dia meninggalkan ruangan dengan dada terangkat dan kepalanya terangkat tinggi. Zuan masih sedikit linglung. Baru beberapa saat yang lalu aku membuat permintaan, dan mereka benar-benar mengirimiku antagonis untuk dimusuhi. Tentunya doa saya tidak bisa se-efektif itu. Tapi ngomong-ngomong, siapa orang itu? Kenapa dia menyumbangkan begitu banyak rage poin meski ini pertama kalinya kita bertemu satu sama lain? Tuan muda gelombang, saat itulah suara dendam terdengar di ambang pintu. Cheng Shuping muncul di ambang pintu dengan memakai dua air bak tebal. Apa yang salah denganmu? Apakah seekor rubah betina menyedot esensi yang anda? Zuan tersentak kaget. Cheng Shuping terhuyung-huyung dengan lemah. Tuan muda, bagaimana anda bisa mengatakan hal seperti itu? Saya harus menghabiskan sepanjang malam, tidak tidur sama sekali untuk meniru aturan keluarga ratusan kali sendirian. Petik 2 Zuan tersenyum malu-malu saat dia bangun dan menuangkan secangkir air untuknya. Pingping kecil, kamu seharusnya senang bahwa kamu berada di ruang refleksi meniru peraturan keluarga kemarin malam. Jika anda bersama saya, anda akan berubah menjadi mayat sekarang. Petik 2 Terima kasih, Tuan muda. Cheng Shuping pertama-tama menerima secangkir air Zuan dengan rendah hati sebelum pikirannya berhasil memproses kata-kata yang baru saja diucapkan. Tunggu sebentar, apa yang anda maksud dengan, saya akan berubah menjadi mayat sekarang. Petik 2 Zuan menunjuk ke jejak berbentuk manusia di dinding dan berkata, Kamu lihat itu. Seorang pembunuh mampir kemarin malam untuk membunuhku. Hanya berkat berkah surga dan keterampilan superior saya, saya berhasil lolos dari cobaan itu. Jika anda juga ada, anda akan dipaksa untuk mempertaruhkan hidup anda untuk menyelamatkan saya. Tidak ada yang mengatakan bahwa belati musuh mungkin baru saja jatuh tepat ke tubuh rapuh anda dan merobeknya. Petik 2 Cheng Shuping menelan ludah ketakutan karena ia bergumam, terima kasih dewa saya berada di kamar refleksi. Petik 2 Apa katamu? Alis Zuan terangkat. Cheng Shuping segera menjawab dengan senyum mengjilat, Saya berkata bahwa sayang sekali saya tidak ada. Seseorang yang setia sepertiku pasti mempertaruhkan nyawaku untuk melindungimu. Pembunuh itu harus menginjak mayatku sebelum dia bisa menyentuhmu. Petik 2 Melihat bagaimana Cheng Shuping berbicara dengan sangat berapi-api, Hingga air liurnya beterbangan kemana-mana, Zuan dengan cepat mendorong wajahnya ke samping. Kamu sudah cukup. Apakah anda tidak terlalu memahami naskah? Izinkan saya menanyakan sesuatu. Siapa orang yang tampak bangga yang baru saja keluar tadi? Petik 2 Dia, dia anak berharga dari butler Hong, Hong Xing Ying, jawab Cheng Shuping. Orang itu adalah pang yang sombong, Tapi tidak dapat disangkal bahwa dia adalah seorang kultifator yang luar biasa. Meski belum pernah menempuh pendidikan formal, Ia berhasil belajar sendiri dan mencapai peringkat ketiga. Butler Hong selalu bangga padanya, Dan tuan tua serta nyonya tua juga memuji dia. Mereka mengharapkan dia menjadi salah satu pemimpin dari generasi muda di Cuistet, Dan mereka telah merawatnya seperti itu juga. Petik 2 Ah, jadi dia anak butler Hong. Tidak heran mengapa rambutnya disisir tanpa celah, seperti ayahnya. Tes, aku masih bertanya-tanya betapa hebatnya dia. Setelah berkultifasi selama lebih dari satu dekade, Dia hanya berhasil mencapai peringkat ketiga. Su An mengejek, Sampah sepertiku telah berhasil mencapai peringkat ketiga hanya dalam tiga hari, Tapi bahkan aku tidak membual tentang itu. Sementara itu, Cheng Shu Ping menggelengkan kepalanya dengan kecut. Tidak heran mengapa mereka mengatakan bahwa tuan muda memiliki kepala di awan. Meskipun sama sekali tidak mampu, Dia masih menjalankan mulutnya seolah-olah dia adalah seorang jagoan. Jika Anda dapat mencapai peringkat ketiga dalam hidup Anda, Saya yakin bahkan tuan tua dan nyonya tua akan tertawa dalam tidur mereka. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Zuan memelototi Cheng Shu Ping. Cheng Shu Ping segera tersenyum kembali ke wajahnya. Saya berpikir bahwa mungkin saya harus memberitahu nyonya tua untuk membiarkan Anda beristirahat hari ini, Mengingat betapa parahnya luka Anda. Petik 2 Tidak perlu itu. Sedikit luka ini tidak akan menghalangi saya. Ayah mertua dan ibu mertua saya meminta saya untuk menghadiri akademi demi kebaikan saya sendiri, Jadi bagaimana saya bisa mengecewakan mereka? Zuan membenturkan dadanya saat dia berbicara dengan tegas. Tak perlu dikatakan, Dia tidak tertarik untuk menghadiri akademi, Tetapi jauh lebih membosankan untuk tetap tinggal di perkebunan. Karena pembunuhan kemarin malam, Chu Zong Tian telah menempatkan dua penjaga di pintu masuk kamarnya, Sehingga dia tidak bisa menyelinap keluar bahkan jika dia mau. Karena itu, dia lebih suka pergi ke akademi. Mungkin, dia mungkin menemukan kesempatan untuk menyelinap pergi dan melakukan tugasnya sendiri. Mendengar pidato termotivasi Zuan, Mulut Cheng Shuping terbuka begitu lebar sehingga orang bisa mengepalkan tangannya. Dia segera bergegas ke depan dan meletakkan tangannya di dahi Zuan. Tuan muda, ada apa denganmu? Apakah kamu sedang demam? Petik 2 Enyahlah! Zuan menendangnya ke samping. Hahaha! Zuan, kamu benar-benar menjadi semakin dewasa. Sepertinya usaha yang telah aku habiskan untukmu tidak sia-sia. Suara tawa terdengar di luar, dan Chu Zong Tian dan Qin Wan Ru masuk dengan senyum puas di wajah mereka. Ayah mertua, ibu mertua, apa yang kamu lakukan di sini? Zuan dengan cepat memasang ekspresi tersanjung di wajahnya. Ah, sungguh sulit untuk berakting setiap hari. Pada tingkat ini, saya mungkin memenuhi syarat untuk Oscar jika saya pindah kembali ke dunia saya sebelumnya. Saya mendengar dari Sing Ying bahwa Anda telah pulih dari cedera Anda dan berniat untuk pergi ke akademi. Saya sedikit khawatir, jadi saya datang untuk melihatnya. Wajah keras Kin Wan Ru yang biasa memiliki sedikit kelembutan. Bab 39, Pencuri di Ladang Bunga Saya memikirkan semuanya kemarin, dan saya merasa bahwa Anda mengirim saya ke akademi untuk kebaikan saya sendiri juga. Saat itulah Zuan melihat Hong Xing Ying berdiri di belakang mereka berdua. Yang terakhir memiliki ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya, dan dia bahkan tidak menatap matanya sama sekali. Mengapa orang ini terus memasang tampang dingin di hadapanku? Seolah-olah aku berhutang ratusan tail perak padanya. Kamu telah cukup bijak, kata Cu Zong Tian dengan suasana hati yang baik saat dia mengelus jenggotnya. Cu Yan akan senang mendengarnya juga. Petik 2 Kata, Cu Yan, membawa tampilan yang sedikit bersemangat untuk mata Hong Xing Ying sejenak, tapi ia cepat tersembunyi itu. Kin Wan Ru memberitahu Zuan, karena kamu telah memutuskan untuk pergi ke akademi, kamu harus meminta Xing Ying menemanimu. Dia juga akan menghadiri akademi mulai hari ini dan seterusnya. Akan bagus jika kalian berdua bisa menjaga satu sama lain. Xing Ying adalah anak yang cerdas dan dewasa, jadi saya yakin Anda bisa belajar banyak darinya. Petik 2 Hong Xing Ying cepat menurunkan kepalanya dan berkata, Madam, Anda menyanjung saya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk merawatnya. Petik 2 Zuan mendecakan lidahnya dengan pelan. Itu adalah, menjaga satu sama lain jika Anda mengatakannya dengan cara yang baik, tetapi jika Anda mengatakannya dengan kasar, pada dasarnya Anda menggunakan dia untuk mengawasi saya. Mereka pasti sangat khawatir setelah saya membolos kemarin, jadi mereka mengirim seseorang ke sini untuk mencegah hal seperti itu terjadi lagi. Pada saat yang sama, Zuan juga menyadari mengapa Hong Xing Ying sangat marah sebelumnya. Tidak mudah bagi yang terakhir untuk mendapatkan kesempatan untuk menghadiri akademi, tetapi karena dia terluka, yang terakhir hampir tidak bisa pergi lagi. Itu wajar baginya untuk marah. Sementara akademi di sini mengajarkan pendidikan tanpa diskriminasi, tidaklah mudah untuk masuk ke akademi. Paling tidak, mereka harus membuktikan bakat mereka. Dalam arti tertentu, Zuan mendapat akses mudah ke akademi melalui koneksi. Yang lain seperti Hong Xing Ying dan pelayan lain dari Kelancu, selama tuan mereka menolak memberikan persetujuan mereka, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk masuk ke akademi. Bukankah seharusnya Hong Xing Ying berterima kasih padaku? Jika bukan karena saya, bagaimana dia bisa mendapat kesempatan untuk menghadiri akademi? Meskipun Zuan telah mendapatkan cukup banyak poin kemarahan, dia masih sedikit tidak senang dengan hal ini. Dia merasa seperti dia telah kehilangan lebih dari yang dia dapatkan dari ini. Cu Zong Tian dan Qin Wan Ru terus menguliai dia sedikit lebih lama sebelum mengambil cuti. Hong Xing Ying juga menggelengkan kepalanya dan meninggalkan ruangan juga. Setelah itu, Zuan mulai mandi dan mempersiapkan diri. Seseorang mengantarkan sarapan kepadanya pada suatu waktu, jadi dia menyuruh Cheng Shu Ping duduk dan makan bersama dengannya. Tanpa diduga, tindakannya yang sembrono menyebabkan yang terakhir menangis. Tuan muda, meskipun Anda sedikit bodoh, sombong, dan tidak mampu. Anda memperlakukan saya dengan sangat baik. Anda tidak menganggap saya sebagai bawahan. Ya, saya sudah memutuskan. Saya akan membantu Anda untuk mendapatkan pijakan di klan Chu apapun yang terjadi. Jika Zuan menyadari pikirannya, dia mungkin akan mengirimkan tendangan tepat ke wajahnya. Uhuk-uhuk, punggung bungkuk melewati jendela itu. Zuan, yang sedang makan, mendengar suara di telinganya, jangan membolos hari ini. Ingatlah untuk mencari Wei Hongde. Petik 2 Pada saat Zusebuah mengangkat kepalanya untuk melihat lebih dekat, sosok Oudmi sudah tidak terlihat. Apakah kamu mendengar suara sebelumnya? Zuan menyenggol Cheng Shuping dan bertanya. Saya tidak mendengar apa-apa. Bersendawa gelombang, Cheng Shuping terlalu asik dengan makanannya sehingga garis pandangannya tidak pernah meninggalkan meja. Apakah kamu tidak takut tersedak sampai mati? Zuan memutar matanya dengan jijik. Namun, memikirkan tentang kata-kata sebelumnya yang baru saja dia dengar membuat tulang punggungnya menggigil. Untuk beberapa alasan, dia sedikit takut pada lelaki tua misterius ini. Chu Zong Tian dan Qin Wanru merasa jinak dibandingkan dengannya. Sepertinya dia akan melakukannya dengan baik untuk melihat-lihat akademi hari ini. Setelah selesai makan, Cheng Shuping membantu Zuan mengemas beberapa kebutuhan sehari-hari. Pada saat mereka keluar dari pintu, Hong Xing Ying sudah menunggu di luar dengan pedang di lengannya. Setelah melihat keduanya, dia bertanya dengan tidak sabar, Kenapa lama sekali? Anda telah berhasil menjebak Hong Xing Ying untuk plus 99 rage. Apakah ada masalah dengan anak ini? Zuan tidak tahan lagi. Apakah anda tuan muda atau saya tuan muda? Apa salahnya menunggu sebentar? Petik 2 Jadi bagaimana jika anda tuan muda? Tidak ada seorang pun di Cu Isted yang tidak mengetahui latar belakang anda. Kamu pikir kamu bisa menakutiku? Hong Xing Ying mencibir dengan dingin. Zuan menilai dia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apakah saya berhutang uang? Hong Xing Ying tercengang oleh pertanyaan yang tiba-tiba itu. Menurutku tidak. Petik 2 Lalu mengapa anda membawa permusuhan yang begitu besar terhadap saya? Zuan bertanya. Tubuh Hong Xing Ying menegang. Dia tidak menyangka Zuan benar-benar menghadapinya secara langsung. Dia melirik Cheng Shuping, dan pada akhirnya, dia memilih untuk mendekati masalah ini dengan hati-hati. Aku tidak memendam permusuhan untukmu. Saya hanya berpikir bahwa itu sangat disayangkan untuk Nona Pertama. Nona Pertama adalah orang yang berbakat dan luar biasa. Pria sepertimu tidak akan pernah cocok untuknya. Petik 2 Cheng Shuping memprotes dengan lemah setelah mendengar kata-kata itu. Ini. Bagaimanapun juga, dia adalah Tuan Muda. Tidak pantas bagimu untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Petik 2 Zu sebuah geli oleh respon Cheng Shuping ini. Saya tidak berpikir anak ini akan menjulurkan kepalanya untuk saya sebelum orang lain. Hong Xing Ying menatap Cheng Shuping dengan dingin. Apakah ada yang salah dengan yang baru saya katakan? Mengapa kamu tidak menunjukkan kekuatannya padaku? Petik 2 Cheng Shuping tertahan untuk waktu yang lama sebelum akhirnya dia menjawab. Meskipun Tuan Muda tidak memiliki bakat apapun, setidaknya penampilannya lumayan. Zuan yang marah segera mendorong Cheng Shuping ke samping. Dia benar-benar berpikir bahwa itu adalah mukjizat bahwa orang ini dapat bertahan hidup di klan Chu hingga hari ini dengan betapa kotornya mulutnya. Ah, saya mengerti sekarang. Dengan kata lain, Anda adalah pengagum cuyan. Petik 2 Wajah adil Hong Xing Ying segera memerah setelah mendengar kata-kata itu. Siapa bilang begitu? Saya bukan pengagumnya. Berhenti bicara omong kosong. Petik 2 Melihat kombo penyangkalan rangka tiga yang datang dari Hong Xing Ying, Zuan tidak bisa menahan diri untuk terus mendorong. Seorang pelayan yang cakap dan simpanan yang cantik, betapa indahnya kisah cinta yang tragis. Tetap saja, tidakkah kamu berpikir bahwa kamu tidak tahu malu untuk benar-benar mengingini istri pria lain? Petik 2 Kamu, Hong Xing Ying memelototi Zuan sebelum memalingkan wajahnya dengan harum. Dia tidak ingin membuang-buang nafas berdebat dengan yang terakhir lagi. Anda telah berhasil menjebak Hong Xing Ying untuk plus seratus ragai. Sayangnya untuk Hong Xing Ying, Zuan tidak berencana melepaskannya begitu saja. Dia berjalan ke Hong Xing Ying dan melingkarkan lengannya di pundaknya. Baiklah-baiklah, biarkan aku menjelaskannya dengan cara lain. Wanita yang kamu cintai itulah yang menjadi istriku. Itu membuatmu terdengar kurang seperti karena mengingini istriku, bukan? Apakah Anda merasa lebih baik sekarang? Anda telah berhasil menjebak Hong Xing Ying untuk plus 333 kemarahan. Hong Xing Ying menggertakan giginya karena marah saat dia mencengkeram gagang pedangnya dengan erat. Namun, dia berhasil menahan diri untuk tidak menarik pedangnya pada akhirnya. Mengambil nafas dalam-dalam, dia berkata, Yang bisa kamu lakukan hanyalah menjalankan mulutmu. Hah, tunggu saja. Akademi memperlakukan semua orang dengan setara. Saat itu, aku akan memberitahu mucelah yang ada antara kamu dan aku. Petik 2 Zuan terkeke pelan. Saya mengagumi kepercayaan diri Anda. Anda menempatkan satu wajah di depan ayah mertua dan ibu mertua saya, hanya untuk bertindak dengan cara yang berbeda di belakang punggung mereka. Apakah Anda tidak takut saya akan melaporkan masalah ini kepada mereka? Petik 2 Hong Xing Ying tidak terpengaruh oleh ancaman itu. Silakan beritahu mereka kalau begitu. Mari kita lihat apakah mereka akan mempercayai sampah seperti Anda atau hamba yang cakep seperti saya. Petik 2 Zuan sebuah merasa seperti ada sesuatu yang akan patah kepalanya. Kenapa kamu bertindak begitu pengecut? Melihat lelucon ini, Hong Xing Ying mencibir dengan dingin. Paksa dia semau kamu, tapi itu sia-sia. Jika ada satu orang yang paling tidak dipercaya oleh tuan tua dan nyonya tua di perkebunan ini, itu dia. Petik 2 Setelah mengatakan karyanya, Hong Xing Ying berjalan di depan mereka, menarik beberapa jarak antara dia dan Zuan. Seolah-olah dia merasa jijik hanya dengan berdiri di samping sampah seperti mereka. Zuan dan Cheng Shuping dibiarkan menatap satu sama lain tanpa berkata-kata di belakang. Sambil menghela nafas dalam-dalam, Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar, bagaimana mungkin kamu bisa sampai dalam posisi yang begitu menyedihkan. Anda harus mempertimbangkan untuk hanya membenturkan kepala Anda ke pilar di sana dan mengakhiri hidup Anda. Petik 2 Cheng Shuping membalas dengan marah. Kamu telah jatuh begitu rendah sehingga bahkan seorang pelayan berani mengkritikmu, dan kamu masih berani mengambil kekurangan denganku. Petik 2 Zuseboah mendengus dingin sebelum berbalik tatapannya ke pria muda, yang sedang berjalan jauh dari mereka. Senyuman perlahan terbentuk di bibirnya. Tidak mudah bagiku untuk tersandung di hadapan mangsa sempurna sepertimu. Saya harus mengambil waktu saya memerah susu Anda, atau Anda mungkin akan pingsan sebelum saya mengisi poin kemarahan saya. Kelompok tiga orang segera tiba di pintu masuk Akademi Bright Moon. Zuan tidak bisa membantu tetapi melirik ke arah jalan yang bercabang ke samping, dan gambar wanita riang yang mengaduk labu anggur melintas di benaknya. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa bertemu dengannya sekali lagi di masa depan. Ada lebih sedikit orang yang mengantri di pintu masuk Akademi dibandingkan dengan kemarin. Zuan bosan menunggu gilirannya masuk, jadi dia mulai melihat sekeliling. Segera, dia melihat sepasang pria dan wanita menarik satu sama lain, sepertinya sedang mengobrol tentang sesuatu. Pria itu cukup tampan, tetapi dia berbau bubuk dan parfum. Kulitnya lebih putih daripada kebanyakan wanita, dan dari waktu ke waktu, matanya akan berbinar menggoda. Zuan bertanya-tanya apakah ini adalah plotline cross-dressing stereotip yang sering dia lihat dalam drama sejarah. Saya tidak sebodoh liang sanbo. Tidak mungkin aku akan membiarkan sesuatu sebaik ini lolos begitu saja. Jadi, Zuan berjalan mendekat dan melingkarkan lengannya di bahu pria itu. Hei bro, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Kaulah yang ingin berbusana sebagai seorang pria, jadi kamu tidak bisa mengeluh meskipun aku memanfaatkanmu sedikit. Hahaha gelombang. Kamu, pria, itu agak bingung. Dia jelas mencoba mengingat apakah dia pernah bertemu Zuan sebelumnya. Zuan sedikit terkejut. Dia tidak berharap, pria, ini menanggapi dengan acuh tak acuh. Pandangannya perlahan bergerak ke bawah, dan dia segera melihat jakun di tenggorokannya. Dalam sekejap, dia merasakan sesuatu bergolak di perutnya. Sial, itu hanya pria yang terlihat seperti perempuan. Seolah-olah dia terkejut, dia segera menarik lengannya dan berkata, Sialan, aku salah orang. Petik 2 Wanita yang berdiri di seberang pria itu memelototi Zuan seolah-olah dia idiot, tidak senang karena dia tiba-tiba menerobos percakapan mereka. Mendesah. Di mana kita berhenti. Petik 2 Ah ya, saya ingat sekarang. Kakak Siu, apa yang aku lakukan salah untukmu yang membuatmu sangat kesal? Katakan padaku, dan aku akan berubah. Mengapa kita harus putus satu sama lain? Wanita itu memiliki penampilan yang cantik, dan dia terlihat sangat menyedihkan dengan air mata berkaca-kaca. Zuan menilai pria feminin dengan cermat. Apakah pria semacam ini dianggap menawan di dunia ini? Biarpun aku dibandingkan dengannya. Sai, mari jangan bicara tentang topik yang menyedihkan itu. Pria itu mengulurkan tangan untuk meraih tangan wanita itu, dan dia berbicara dengan suara yang penuh dengan emosi. Ini bukan salahmu. Aku hanya takut. Aku tidak akan mencintaimu lagi di masa depan. Jadi, aku ingin putus saat kita masih saling mencintai. Saya akan menanggung semua rasa sakit dan sakit hati sendirian. Petik 2 Zuseboa membeku setelah mendengar kata-kata. Ini pasti salah satu alasan putus cinta paling sulit yang pernah saya dengar. Sialan, apakah ini leluhur dari sektes kumbak? Kata-kata itu membuat wanita itu menangis. Kakak Siu, aku tidak tahu bahwa cintamu padaku begitu dalam. Itu semua salahku. Aku seharusnya tidak terus memaksamu. Mereka selalu mengatakan bahwa jarak membuat hati semakin dekat. Mungkin, kamu akan mencintaiku sekali lagi jika kita berpisah untuk sementara waktu. Petik 2 Mata Zuan membelalak tak percaya. Apakah wanita di dunia ini begitu mudah tertipu? Begitu ya. Sepertinya ini benar-benar surga bagiku. Aku senang kamu mengerti aku dengan baik. Pria itu menjawab dengan nada gelisah. Saat itulah pemandangan berubah 180 derajat. Sekarang setelah kita putus satu sama lain, bisakah kamu memperkenalkan teman dekatmu padaku? Saya mengacu pada nona muda dari klan Liu bahwa Anda telah. Petik 2 Pah! Ada batasan seberapa bodoh manusia itu. Wanita itu menamparkan wajah pria itu sebelum melarikan diri dengan air mata. Di sisi lain, pria itu membuka kipasnya sambil mengusap lembut pipi yang baru saja ditamparnya. Kesedihan muncul di wajahnya saat dia berkomentar dalam-dalam, tangan yang lembut dari seorang cantik. Bagaimana itu memintaku begitu? Petik 2 Bab 40 Sama seperti namanya. Zuan mengacungkan jempol. Kakak yang ada di sini, kupikir aku sama sampahnya dengan orang, tapi sepertinya aku masih harus menempuh jalan panjang sebelum mencapai levelmu. Petik 2 Pria itu tidak marah mendengar kata-kata Zuan. Sebagai gantinya, dia menutup kipasnya dan tertawa pelan. Saya bisa memberikan beberapa petunjuk jika Anda mau. Saya Siesiu. Bolehkah saya tahu siapa nama Anda? Petik 2 Saya Zuan. Zuan berpikir bahwa nama pria itu benar-benar mencerminkan penampilannya. Dia benar-benar pria yang ramah-tamah. Oh, nama Anda terdengar familiar. Sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Siesiu meletakkan kipasnya di bawah dagunya saat dia berbicara secara kontemplatif. Zuan baru saja akan merespon ketika Cheng Shuping melambaikan tangannya ke arahnya dan berseru, Tuan muda, giliranmu sebentar lagi. Datanglah kemari. Zuan mengepalkan tinjunya pada Siesiu dan berkata, Kakak Siesiu, jika ada kesempatan, aku berharap bisa mempelajari seni bagaimana menjadisku. Pui-pui-pui, maksudku, seni berpacaran denganmu di masa depan. Petik 2 Anda tampaknya menjadi sesama rekan. Tentu saja, saya menyambut Anda untuk melakukannya, Siesiu menggenggam tinjunya dan menjawab. Zuan dengan cepat kembali ke antrian. Di depannya, Hong Singing mencibir dengan dingin dan berkata, burung-burung dari bulu yang sama berkumpul bersama. Orang sepertimu hanya bisa berteman seperti itu. Petik 2 Zuu sebuah mengangkat bahu acuh tak acuh. Sayang sekali orang sepertiku yang akhirnya menikahi dewi impianmu. Petik 2 Hong Singing segera kehilangan kesabaran. Kamu berani menghina nona pertama. Anda telah berhasil menjebak Hong Singing untuk plus 321 rage. Zuan terkekeh menanggapi, kami adalah pasangan yang sudah menikah. Bagaimana ini bisa dianggap penghinaan? Petik 2 Kamu, Hong Singing sangat marah sehingga dia akan menghunus pedangnya di tempat. Anda berhasil menjebak Hong Singing untuk plus 344 rage. Saat itulah seorang staff akademi mengetuk pintu dan berteriak, untuk apakah membuat keributan? Mereka yang berani menimbulkan masalah akan segera dicabut kualifikasinya sebagai siswa. Petik 2 Dalam menghadapi ancaman seperti itu, Hong Singing hanya bisa mengesampingkan amarahnya dan menoleh ke depan. Dia berpikir akan sangat rugi jika dia menghancurkan masa depannya sendiri karena sampah seperti Zuan. Tunggu saja sampai saya memperoleh beberapa prestasi di akademi. Aku akan membebaskan diriku dari posisi sebagai pelayan, dan aku tidak perlu menahan diri lagi. Sementara itu, Zuan merasa sayang sekali mereka mampir di sini. Dia menggelengkan kepalanya karena kecewa sebelum mengalihkan perhatiannya ke Cheng Shuping. Apa latar belakang pria bernama CSU itu? Cheng Shuping menjawab, dia adalah Tuan Muda Kedua dari City Lord Estet. Kemudian, dia mencondongkan tubuh sedikit lebih dekat dan melanjutkan dengan suara berbisik, dia sampah terkenal di kota Bright Moon. Dia fasi dalam sitar, catur, kaligrafi, dan melukis, praktis berkecimpung dalam segala hal. Baik itu makan, minum, pelacur, atau judi, tidak ada yang tidak akan dia lakukan. Namun, kultivasinya tampaknya menjadi titik lemahnya. Karena itu, ayahnya bingung harus berbuat apa dengannya. Petik 2. Sama sepertimu, Tuan Muda, Cheng Shuping menambahkan dalam hati. Tapi segera, dia menggelengkan kepalanya untuk membantah. Bagaimana Tuan Muda kita bisa bersaing dengannya? Tuan Muda kedua siya ini setidaknya mahir dalam banyak keterampilan. Sampah. Menarik. Zuan memperhatikan bahwa siya siyu baru saja mendekati wanita lain, dan yang terakhir, memperhatikan tatapannya, mengangguk sedikit sebagai tanda terima. Selanjutnya, Wei Su. Zuan baru saja akan melambai ke siya siyu dari jauh ketika dia mendengar suara staf dan melebarkan matanya karena terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mendengar nama yang menyegarkan di dunia ini. Dia mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat seorang pria muda bertubuh lebih kecil melangkah maju. Dia memiliki penampilan yang tampak mengingatkan pada tikus licik, terutama dengan dua gigi yang dia miliki. Penampilannya memberikan kesan pria licik yang tidak segan-segan melakukan segala macam hal curang. Wow, orang tuanya pasti utusan untuk benar-benar memberinya nama yang pas. Zuan memperhatikan staf Akademi mengambil bola kristal. Staf menusuk jari Wei Su dan memeras tetesan darahnya ke bola kristal. Bola kristal memancarkan cahaya redup yang hampir tidak terlihat jika tidak diperhatikan. Ding Bawah, Petik 2, Setara dengan D. Wei Su awalnya melihat bola kristal dengan mata penuh antisipasi, hanya kegembiraannya mengempis seperti balon bocor setelah mendengar hasilnya. Zuan bingung dengan serangkaian prosedur. Dia menoleh ke Cheng Shuping dan bertanya, apa yang mereka lakukan di sana. Cheng Shuping dengan cepat menjelaskan, mereka sedang menguji bakat siswa untuk berkultivasi. Semua siswa yang ingin masuk Akademi harus melalui proses ini. Kelas tempat mereka akan ditugaskan, serta sumber daya budidaya tempat mereka akan dialokasikan, akan ditentukan oleh hasil tes ini. Petik 2. Zuan benar kagum. Little Ping Ping, bagaimana Anda bisa mendapatkan jawaban untuk setiap pertanyaan yang saya ajukan? Cheng Shuping menjulurkan dadanya dengan bangga dan berbicara dengan riang, tentu saja. Sebagai rekan belajar yang berkualifikasi, tepat bagi saya untuk mengetahui detail seperti itu sebelumnya. Petik 2. Zuan menepuk kepala Cheng Shuping, tetapi jauh di dalam hatinya, dia mulai sedikit khawatir. Dia tidak berpikir bahwa dia harus melalui tes bakat untuk masuk Akademi. Mengingat berapa banyak pil pembersih sum-sum yang dia makan, bakatnya harusnya sudah maksimal sekarang. Akankah hasil tesnya membuat semua orang terpesona di sini? Untuk pemborosan yang tidak kompeten tiba-tiba menjadi keajaiban kultifasi terkemuka, transformasi mendadak seperti itu pasti akan menimbulkan kecurigaan besar. Apakah dia akan diculik hingga setara dengan laboratorium sains di dunia ini dan dibedah untuk penelitian? Pikiran pertama Zuan adalah apakah dia mungkin bisa menukar darahnya dengan Cheng Shuping, tapi kemungkinan untuk melakukannya sangat tipis, mengingat ada begitu banyak mata di sini. Lupakan. Jika saya tidak bisa pergi ke profil rendah dan rute bertahan hidup, tidak buruk bagi saya untuk berjalan menyusuri rute yang mendominasi seperti Chen Beixuan yang hebat. Referensi untuk kelahiran kembali Urban Immortal Cultivator. Staff di depan memanggil keluar nama lain lagi, Masu. Sini. Seorang pria muda yang agak gemuk berlari ke depan. Staff menusuk jarinya dan memeras tetesan darah di bola kristal. Sesaat kemudian, bola kristal memancarkan cahaya putih yang menenangkan. Jika hasil tes Weisu seperti percikan kunang-kunang, hasil Masu akan menjadi bola lampu yang terang. Tidak kusangka itu Y atas. Setara dengan B+. Kerumunan di sekitarnya berseru dengan takjub. Bahkan staff akademi mulai berbisik di antara mereka sendiri. Orang harus tahu bahwa tidak banyak pembudidaya di negara yang bakatnya telah mencapai kelas Y. Setidaknya dalam batas provinsi, pembudidaya kelas Y atas dapat dengan mudah dianggap sebagai jenius. Jelas bahwa Masu memahami pentingnya memiliki bakat kelas Y atas juga. Setelah membungku kepada staff akademi, dia berjalan seperti burung merak yang bangga, menikmati ekspresi iri yang diarahkan orang lain padanya. Hong Singing mencibir dengan dingin pada sikap Sok Masu. Hanya bakat kelas atas Y, dan dia bertindak seolah-olah dia memiliki dunia. Sungguh memalukan. Dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Dia tahu bahwa bakatnya adalah yang terbaik di antara rekan-rekannya. Mengesampingkan orang lain, dia tidak berpikir bahwa dia akan pucat dibandingkan dengan nona pertama. Satu-satunya alasan mengapa nona pertama lebih menonjol darinya adalah karena melimpahnya sumber daya kultivasi yang dia miliki. Anak seorang kepala pelayan seperti dia tidak bisa berharap untuk bersaing dengannya dalam hal itu. Seiring waktu, perbedaan antara keduanya hanya semakin besar. Selama beberapa tahun terakhir, dia telah melakukan yang terbaik untuk klancu. Dia dengan sempurna menjalankan semua misi yang diberikan oleh tuan tua dan nyonya tua kepadanya, tidak peduli seberapa melelahkan atau sulitnya mereka. Hanya melihat profil nona pertama yang menggerahkan dari jauh sudah cukup baginya untuk merasa bahwa usahanya semua sepadan. Dia merasa rendah diri dan tidak berharga dari nona pertama karena perbedaan latar belakang mereka, jadi dia memilih untuk mengabdikan dirinya untuk melindunginya secara diam-diam. Dia berharap dia bisa menemukan pria yang mampu dari latar belakang luar biasa yang layak untuknya, dan dia pikir dia akan puas dengan itu. Yang membuatnya senang, Kelancu telah memilih untuk merekrut menantu nona pertama. Tak perlu dikatakan bahwa mereka yang berdiri terhormat tidak akan merendahkan diri untuk menjadi menantu Kelancu yang direkrut, jadi mereka yang berpartisipasi dalam pemilihan adalah bangsawan yang lebih rendah dan warga sipil biasa. Karena itu, dia berpikir bahwa kesempatannya telah tiba. Dia mungkin bukan tandingan tuan muda dari klan yang berbeda, tetapi melawan sekelompok kentang goreng ini, dia merasa bahwa bakatnya dalam kultifasi lebih dari cukup baginya untuk menarik perhatian nona pertama. Bahkan, ada rumor yang beredar bahwa Madam Echu secara internal memutuskan dia sebagai menantu laki-lakinya. Semua orang di sekitarnya memberi selamat kepadanya seolah-olah itu sudah diputuskan. Sementara dia mempertahankan wajah acu tak acu, sebenarnya, bunga sudah mekar di hatinya seolah musim semi telah tiba. Tidak heran mengapa nona pertama terus tersenyum tipis padanya dari waktu ke waktu, ternyata dia juga tertarik padanya. Hanya memikirkan bagaimana nona pertama yang cantik dan agung akan segera menjadi istrinya, dan bahwa dia akan dapat memeluk tubuh harum dan lembutnya untuk tidur setiap malam membuatnya terkikik dalam tidurnya. Tapi hasilnya sangat mengejutkan. Nona pertama sebenarnya memilih seorang pemboros terkenal sebagai suaminya. Ketika dia mendengar berita itu, dia jatuh dari awan sembilan ke lubang keputus asaan. Ia menjadi bahan tertawaan orang-orang di sekitarnya. Setelah masa putus asa, kemarahan mulai membuncah di dadanya. Mengapa? Jika itu adalah pria yang luar biasa, saya akan dengan rela mengakui kekalahan. Tapi Zuan ini adalah sampah yang tidak berguna. Bagaimana dia bisa layak menjadi nona pertama? Apakah karena dia terlihat tampan? Mustahil. Nona pertama bukanlah wanita yang dangkal. Setelah menghabiskan waktu lama untuk memikirkan masalah ini, dia akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan, itu karena latar belakangnya yang sederhana. Dia hanyalah seorang pelayan di Cuistet, jadi tidak pernah terlintas dalam pikiran nona pertama untuk menganggapnya sebagai seorang pria. Karena itu, dia memohon kepada ayahnya untuk menggunakan koneksinya untuk membawanya ke Akademi Brightmoon. Jika dia berhasil di sana, ada kemungkinan dia bisa menjadi pejabat dan membangun klannya sendiri. Pada saat itu, dia akan dapat berdiri dalam kondisi yang setara dengan nona pertama dan membuatnya memperhatikannya sebagai seorang pria. Lalu bagaimana jika nona pertama sudah menikah? Suaminya sampah. Aku pasti bisa memenangkan hatinya. Satu-satunya penyesalan tentang ini adalah bahwa Dewi di hatinya bukan lagi seorang gadis lagi. Namun, selama dia bisa mendapatkannya, semua ini bukanlah masalah sama sekali. Selain itu, bukankah masih ada nona cu kedua? Dia mungkin memiliki temperamen yang buruk, tetapi dia sudah memiliki kecantikan yang menyentuh meski usianya masih muda. Beri waktu beberapa tahun, dan dia pasti akan menjadi wanita cantik yang setara dengan nona pertama. Lagipula aku punya banyak waktu. Aku bisa menunggunya tumbuh dewasa. Hari ini akan tercatat dalam sejarah Akademi Brightmoon. Tidak, seluruh negeri akan mengingat hari ini. Aku, Hong Xingying, akan bangkit dari debu menjadi naga yang agung. Semua orang di sini tidak lebih dari batu loncatan saya untuk menonjolkan kebesaran saya. Semua orang di sini akan menyaksikan sejarah dibuat. Saya telah menunggu saat ini untuk waktu yang sangat lama. Petik 2 Hati Hong Xingying memendam ambisi besar. Selanjutnya, Hong Xingying. Setelah mendengar staff Akademi memanggilnya, Hong Xingying berbalik untuk melihat Zuan. Perhatikan dan sadari celah yang ada antara Anda dan saya. Tidak ada satu bagian pun dari diri Anda yang layak menjadi Miss Pertama. Hanya aku yang bisa membawa kebahagiaan nona pertama. Petik 2 Guru, pria di sini memiliki jimat untuk istri orang lain. Dia terus berpikir untuk mengambil istriku untuk dirinya sendiri. Bukankah keselamatan murid perempuan dan guru lainnya akan terganggu jika kamu membawa orang seperti itu ke Akademi? Zuan mengangkat tangannya dan mengeluh kepada staff Akademi. Anda telah berhasil menjebak Hong Xingying untuk plus 156 kemarahan. Hong Xingying tidak pernah berpikir bahwa Zuan akan begitu tidak tahu malu untuk mengajukan keluhan kepada guru. Tidak peduli di mana seseorang berada, mereka yang membuat laporan kecil tentang orang lain selalu menjadi sampah paling tercelah di dunia. Apakah dia sama sekali tidak memiliki rasa malu? Saat Hong Xingying hendak menyerang Zuan, staff Akademi mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan dingin. Siswa di sana itu, sementara Akademi kami memprioritaskan bakat dan kultivasi siswa kami, kami juga sangat memperhatikan karakter siswa. Saya berharap Anda bisa melangkah dengan bijak di masa depan. Petik 2 Hong Xingying segera membungkuk dan berkata, ya, saya akan mengindahkan bimbingan Anda. Dia tahu bahwa kesan pihak lain telah jatuh ke titik terendah, tapi itu tidak penting. Dia akan menggunakan kekuatannya untuk membalikkan kesan pihak lain tentang dirinya. Melihat dengan hormat Hong Xingying menanggapi kata-katanya, staff Akademi menganggupkan kepalanya sedikit sebelum menunjuk ke depan. Kemarilah dan uji bakatmu. Petik 2 Hong Xingying menarik nafas dalam-dalam saat dia berjalan mendekat. Sama seperti siswa sebelumnya, dia memeras tetesan darah ke bola kristal. Di saat berikutnya, bola kristal tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Jika cahaya mazu sebelumnya mengingatkan pada bola lampu, cahaya Hong Xingying akan setara dengan bulan. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.